Wiro Sableng 162 Bayi Titisan Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Badai Laut Utara Tiga penunggang kuda memperlambat lari tunggangan masing-masing ketika mencapai sebuah netu air di kaki gunung gede sebelah timur Saat itu Seng Surya baru saja menggelincir dari titik tertingginya udara yang sejuk di kawasan itu membuat trik cahaya matahari tidak terasa menyengat Penunggang kuda sebelah depan, seorang kakek berjubah kuning, berwajah merah seperti udang rebus dan cuma punya satu alis yaitu di atas metu kiri Hentikan kuda dekat metu air diikuti dua temannya Dari peralatan penutup metu serta tanda-tanda pada pelanah yang dimiliki tiga ekor kuda besar agaknya ketiga penunggangnya bukan orang-orang sembarangan Paling tidak mempunyai hubungan tertentu dengan kerajaan di wilayah timur Jika melanjutkan perjalanan dengan berlari, kurasa akan lebih cepat sampai di puncak gunung Kita bisa meninggalkan kuda di tempat ini Ada air, banyak rumput kelihatannya juga cukup aman Bagaimana pendapat kisah nek berdua si jubah kuning yang di keraton Jawa Tengah dikenal dengan panggilan lersakti alis tunggal bertanya pada dua temannya Aku setuju saja, jawab kakek bermata jeling mengenakan pakaian ringkas biru, lengkap dengan belangkon yang juga berwarna biru Pada bagian depan belangkon menempel kepala seekor ular yang sudah dikeringkan berwarna hitam belang coklat putih Dua tangan orang tua ini mulai dari pergelangan sampai ke sepuluh hujung jari berwarna hitam pekat Di kawasan selatan Jawa Tengah dia dikenal dengan julukan Datuk Ular Jari Petir Aku yang muda menurut apa suka kalian, orang ketiga membuka mulut Barisan gigi dilapisi parak hingga jika mulutnya terbuka Kelihatan deretan gigi besar berkilat kumis lebat, janggut tebal dan berwok tebal menutup pisaan tero wajah Orang ini mengenakan pakaian gomberang hitam yang hebat di kepalanya menancap peluhan pisau kecil berwarna hijau tanpa gagang dari warna pisau yang kehijau-hijauan jelas bahwa senjata itu mengandung racun jahat mematikan Kunon, jangankan manusia, seekor kerbau pun kalau tergores pisau akan kelojotan dan menemui ajal Luar biasa kalau orangnya sendiri tidak sampai tersentuh racun padahal pisau jelas-jelas menancap di batok kepalanya yang berambut gondrong tebal hitam Beberapa tahun lalu orang ini dikenal sebagai kepala rampok kejam yang gentayangan bersama beberapa anak buahnya mencari mangsa di hampir setiap jalan utama menuju kota raja Pada masa itu dia dikenal dengan sebutan warok gigi perak yang jadi korban kejahatannya bukan saja para pedagang tapi dia juga berani menyerang dan menjarah para kerabat keraton Dua orang kakek tadi yaitu Lor Sekti Alistungge dan Datuk Ular Jari Petir berhasil memujuknya untuk meninggalkan pekerjaan jahat itu lalu menjadikannya sebagai salah seorang tokoh silat kekerajaan bermukim di kota raja Julukannya kemudian dirubah menjadi si mayat terbang Manusia satu ini memiliki tangan kiri yang lebih panjang dari tangan kanan Hal ini karena dia seorang kidal dan selalu mempergunakan tangan kiri untuk melempar pisau terbang yang jadi senjata andalannya setelah menyegarkan diri dengan meneguk air jernih sejuk dan mencuci muka Ketiga orang itu duduk di tepi matu air, beristirahat sambil bercakap-cakap Sementara kuda mereka kini ganti meneguk air sejuk di matu air dan melahap rumput liar yang tumbuh di sekitar tempat itu Kalau tidak mendengar sendiri cerita wisena, prajurit kepala yang bertugas di gedung kepatian itu Aku mana mau percaya bahwa sobat kita Ki Wulur Jumena tewas di tangan seorang perempuan cantik yang konon kabarnya berotak sinting Dan bukan cuma Ki Wulur Jumena cagak genting sobat kita yang ahli pencari jejak itu juga menjadi korban Lalu perwira tinggi suko daluh Gila! Benar-benar sulit dipercaya Datuk ular jari petir gelengkan kepala berulang kali sambil menggerak-gerakan sepuluh jari tangannya Hingga mengeluarkan suara berkeretekan sementara dua bola matanya yang juling bergerak berputar-putar Kejadian itu memang merupakan satu hal luar biasa, menyahuti lor sekti alis tunggal Tapi jika benar kabar yang kita sirap bahwa perempuan cantik itu adalah murid Kiai Gede Tapa Pamungkas Mengapa harus heran? Kesaktian Kiai itu sudah dianggap setengah dewa karenanya kalau nanti kita berhadapan dengan Seng Kiai Kita bicara baik-baik Kita datang membawa surat perintah dari kerajaan untuk menangkap muridnya yang bernama Nyiretno Mantili itu Padahal setau semua orang Nyiretno Mantili adalah istri dari Patih Wirabumi yang dikabarkan kabur sejak lebih setahun silam gara-gara bayi yang baru dilahirkannya Hanya sayang sebelumnya kita tidak pernah berkesempatan melihat wajah istri ketiga mendiang patih kerajaan itu Apakah tidak mungkin patih kerajaan juga dibunuh oleh Nyiretno Mantili Ujarsi mayat terbang alias warok gigi perak Banyak orang menduga begitu, kata lor sekti alis satu Sungguh mengerikan Pagi itu mayat patih kerajaan diantar seseorang dalam peti mati Leher dalam keadaan putus Siapa yang mengantar raib tidak diketahui Ada yang melihat di tempat itu muncul seorang nenek seram bermuka dan berambut merah Tidak seorang pun mengenal siapa dirinya Bakasirial Wirosa Bleng berjudul Dendam Makhluk Alam Roh Titik Lalu siapa yang menghabisi kepala pengawar bantar angin dan tokoh silat kerabat kita kiluak ireng tanya si mayat terbang Aku sempat menyaksikan mayat cagak lenting, perwira tinggi sukodaluh, bantar angin, kiluak ireng tubuh mereka seperti di belah golok raksasa Namun anehnya pinggiran luka tampak hangus Senjata apa yang dipergunakan orang untuk membantai mereka ucap datuk ular jari petir Bukan golok, bukan senjata tajam tapi dua larik sinar ganas yang keluar dari sepasang metu boneka kayu milik nyeretno manteli Wisena si prajurit kepala sempat menyaksikan kejadiannya sewaktu sukodaluh dan ulur jumena dihabisi Wisena juga memberitahu ada seorang pemuda menyertai nyeretno sewaktu menyerbu gedung kepatian pada malam pesta besar-besaran itu Tapi tidak diketahui siapa adanya, gila Benar-benar ganas dan berbahaya Boneka kayu Mengeluarkan dua larik cahaya yang bisa membunuh Si mayat terbang remas-remas cambang bauknya yang lebat meranggas Datuk ular jari petir memandang ke langit lalu berkata Saatnya kita pergi Kita harus sampai di tempat kediaman Tiai gedeta papa mungkas sebelum malam datang Tunggu berkata lor sekti alis tunggal Ada apa tanya si mayat terbang Sementara datuk ular jari petir kembali menggerak-gerakan sepuluh jari tangan hingga mengeluarkan suara berkeletekan Lor sekti kakek berjubah kuning muka merah dan cuma punya satu alis itu melintangkan jari telunjuk tangan kiri di atas bibir Kau cepat mengawasi tiga ekor kuda Jangan sampai binatang itu ada yang meringkik karena gelisah lakukan cepat katanya pada si mayat terbang Walau tidak mengerti mengapa si kakek berkata begitu namun si berwok bergigi parak ini cepat berdiri dan melakukan apa yang diperintah Satu demi satu tiga ekor kuda yang tengah merumput diusapi agar berlaku jinek dan tenang Lor sekti alis tunggal sendiri kemudian letakkan telinga kirinya di tanah Sementara datuk ular jari petir memperhatikan lalu memandang berkeliling Seng datuk kemudian ikutan jongkok dan berbisik Ada orang datang lor sekti alis tunggal kedipkan matel Tanda mengiakan Seberapa jauh cukup jauh Langkahnya ku dengar terkadang tertahan-tahan Orang ini berjalan seperti tanpa tujuan Mungkin hatinya sadang gelisah Tapi jelas dia menuju ke arah sini Mungkin dia tahu ada metu air di tempat ini Dia memiliki ilmu meringankan tubuh luar biasa tinggi Pelingaku hampir sulit membedakan gerak langkah kaki dengan tiupan angin datuk ular jari petir angkat kepala Memandang berkeliling Dia tidak melihat siapa-siapa Lalu dia membungkuk kembali Kau bisa mengetahui yang datang itu lelaki atau perempuan saat ini sulit ku ketahui Masih terlalu jauh Tunggu sebentar lagi Sobatku, jangan bicara terlalu keras Orang yang datang agaknya bukan manusia sembarangan Bisa saja dia mendengar semua pembicaraan kita disini Mulai keluarkan tawa mengekeh Tiba-tiba sepasang metelur sekti alis tunggal membesar Kepala diangkat dari tanah Saat itu juga dia membuat gerakan melompas sambil melesat ke depan Menunjuk dan berteriak Itu orangnya lur sekti alis tunggal dan si mayat terbang Segera ikut berkelebat tiga ekor kuda meringki keras Sesaat kemudian tiga orang tokoh silat istana dari timur itu telah mengurung seorang gadis berpakaian biru berwajah cantik Tapi pucat dan berambut panjang tergerai Kucai dua dapatkan dirinya dikurung dan siap disergap Tiga orang tidak dikenal Namun pasti manusia-manusia berkepandaian tinggi Sepasang alis metel bagus gadis berpakaian biru mencuat ke atas Bibir merah sunggingkan senyum membuat munculnya lesung pipit di kedua pipi Namun jelas senyum itu membersihkan rasa jengkel Kalian siapa suaranya bertanya datar Sama sekali tidak menunjukkan rasa takut Si mayat terbang alias warok gigi perak dekat tilar sekti alis tunggal dan berbisik Ku rasa bukan ini orangnya Aku memang meragukan Tapi lihat, wajahnya cantik Belum apa-apa dia sudah tersenyum Hanya perempuan sinting yang tersenyum pada orang yang tidak dikenalnya Apalagi kita sudah menunjukkan sikap mengurungi Ingat keterangan matematuk kerajaan? Terakhir sekali perempuan itu terlihat mengenakan pakaian biru Berada di sekitar gunung gede ini Jawab si kakek jubah kuning Tapi yang ini rambutnya pirang, tidak hitam Si mayat terbang masih tidak berubah pendapat Bisa saja dia sengaja merubah warna rambutnya agar tidak diketahui siapa jati dirinya Jawab luar sekti alis tunggal Datuk ular jari petir sambil gerak-gerakan sepuluh jari tangan dan menatap si gadis dengan metu juling Mendengar apa yang saling dibisikan dua temannya, buru-buru mendatangi dan ikut berbisik Kita harus berhati-hati Jangan salah tangkap apalagi sampai salah mengebuk Perempuan satu ini sama sekali tidak membawa boneka kayu Kita semua tahu boneka itu merupakan salah satu ciri-ciri ngeretno mantili Salah itu kita harus hati-hati Walau cantik tapi dah menyimpan kepandayan tinggi, kalian bicara berbisik-bisik Ada apa ini? Siapa kalian kembali gadis cantik berpakaian biru bertanya Suara tetap datar dan malah kelihatan begitu tenang Sementara senyum masih belum pupus di wajahnya biar aku yang menjawab Kata lor sekti alis tunggal Lalu dia maju dua langkah mendekati gadis berbaju biru berambut pirang Kami bertiga adalah orang-orang utusan keraton di Jawa Tengah Kami dalam perjalanan mencari seseorang Dan seseorang itu kami rasa adalah engkau Belum habis lor sekti alis tunggal berucap Si cantik berambut pirang yang bukan lain adalah Bida dari angin timur Angkat tangan kiri memberi tanda agar si kakek jubah kuning berhenti bicara Jauh-jauh dari Jawa Tengah Mencari seseorang hanya mengandalkan perasaan Betapa tololnya meski tersengat dikatakan tolol Namun lor sekti alis tunggal maju satu langkah Sambil ajukan pertanyaan Bukankah kau nyiret no mantil Murid tiai gede tapa pamungkas Janda mendiam patih kerajaan wirabumi Mendengar perkataan si kakek beralis Satu bida dari angin timur dong akan kepala lalu tertawa panjang Begitu tawa dihentikan dia langsung membentak Kenal diriku tidak Mengaku tokoh persilatan istana Bertiga menghadang seorang perempuan di tengah jalan Sungguh perbuatan rendah Tidak sopan memalukan kau telah membunuh beberapa sahabat kami Masih bisa tertawa Malah berani membentak kata lor sekti alis tunggal dengan mata memandang tak berkesip Melihat tampang kalian aku curiga kalian ini sebenarnya adalah rampok dadungan Menyingkirlah sebelum aku jadi muat Cari mangsa lain yang bisa kajian jarah datuk ular jari peti rusak mukanya dengan sepuluh jari tangan Lalu berkata Kami membawa surat perintah penangkapan atas dirimu Kau tak mungkin berkilah apalagi berusaha lolos Lor sekti perlihatkan padanya surat perintah penangkapan dari kerajaan dari balik jubah kuningnya kakek bernama lor sekti alis tunggal keluarkan satu gulungan kain putih Gulungan dibuka dan dibentang lalu diperlihatkan pada bida dari angin timur Silahkan kau baka sendiri bida dari angin timur tertawa geli Orang tua beralis satu Kau yang membawa surat silahkan kau yang membaca lor sekti alis tunggal jadi bingung karena dia tidak pandai membaca alias buta huruf Melihat hal ini datuk ular jari petir segera mengambil gulungan kain yang sudah terbentang dan membaca tulisan yang tertera keras-keras Atas nama hukum dan keadilan Kerajaan dengan ini memerintahkan penangkapan atas diri Nyeretno Mantili dalam keadaan hidup ataupun mati Yang bersangkutan diketahui telah membunuh seorang perwira tinggi kerajaan dan beberapa orang tokoh silat istana Tertanda atas nama perwira tinggi kerajaan Pangeran Aroyo Adi Negoro Pejabat Sementara patih kerajaan kembali bida dari angin timur umbar tawa panjang Aku bisa membuat 10 surat perintah penangkapan seperti itu Menangkap kalian sekaligus bertiga Sudahlah, kalian semua harap menyingkir Jangan ngacok di siang bolong Aku mau melanjutkan perjalanan Apakah kau tidak melihat ada cap kerajaan di bagian bawah surat tadi? Ini bukan surat palsu Pangeran Aroyo Adi Negoro bukan orang sembarangan Dia adalah putra keempat dari permaisuri si mayat terbang untuk pertama kalinya membuka mulut Wajahnya yang garang tampak gusar karena merasa tidak dipandang sebelah mata oleh si cantik berambut pirang itu Bida dari angin timur perhatikan tampang orang Dalam hati dan membatin, manusia satu ini angker juga Pisau yang menancap di kepalanya mengandung racun Tapi dia sendiri tidak keracunan Aku perlu mengawasi orang ini kalau pertarungan tidak bisa dihindari Aku tidak pernah mengatakan surat itu palsu Aku hanya tidak percaya pada kalian Mengaku utusan kerajaan Anak buah pangeran Aroyo Bagaimana aku bisa percaya kalian adalah orang-orang kerajaan Tapi diam-diam bida dari angin timur sudah memaklumi kalau ketiga orang tak dikenalnya itu memang adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kerajaan Ini diketahuinya dari bentuk dan tanda-tanda pada pelana serta penutup metel, tiga kuda tunggangan milik mereka Aku lor sekti alis tunggal Kakek berpakaian biru ini datuk ular jari petir dan sahabat muda ini dikenal dengan nama si mayat terbang Ah, nama kalian hebat-hebat semua Membuatku kagum Hik, hik ucapan bida dari angin timur seperti memuja namun mimiknya menunjukkan ajakan Gadis ini lanjutkan ucapan tapi kalian dengar baik-baik ya Aku bukan orang yang kalian cari Aku bukan nyirep no mantili, kau berdusta Kau sengaja menyamar dengan merubah warna rambutmu berkata datuk ular jari petir Mendengar ucapan orang bida dari angin timur tertawa Datuk, kau belum tahu wanginya rambutku Seng darah goyangkan kepala, silahkan mencium seterambut pirang panjang melesat laksana pedang menabas Bau harum semerbak menebar Datuk ular jari petir berseru kaget dan marah Buru-buru menyikir mundur selamatkan hidung dari sambaran ujung rambut Sambil tertawa panjang bida dari angin timur menarik putus dua rambut pirangnya lalu dilempar ke arah seng datuk berbelangkon biru Dua helai rambut yang lemas lembut dan harum itu berubah laksana dua batang kawat baja, melesat ke arah datuk ular jari petir Kalau sampai menembus salah satu bagian tubuh, apalagi kepala bisa jadi perkara maut Meski belum sempat mengimbangi diri namun datuk ular dengan sebat pergunakan tangan kiri untuk menangkap dua helai rambut Silahkan kau memeriksa apa rambut pirangku adalah rambut palsu ucap bida dari angin timur Dengan metu berkilat datuk ular memperhatikan Dua helai rambut kemudian diremas-remas Warna pirang tidak luntur Bagian dalam yang putus-putus berwarna sama dengan warna rambut sebelah luar Seng datuk tidak berkata apa-apa hanya pelipisnya tampak bergerak-gerak tanda menahan amarah Kembali bida dari angin timur tertawa cekikikan Perempuan sinting Mana boneka kayu yang kau pakai membunuh para tokoh istana membentak si mayat terbang Tangan kiri bergerak-gerak tanda mulai gatal ingin mencabut dan melemparkan pisau terbang beracun Tubuhmu bau Mulutmu lebih bau lagi Sudah berapa lama kau tidak mandi? Hik, hik Kau kira aku anak kecil yang suka main boneka IJ Bida dari angin timur yang membuat lelaki berewokan itu menggereng marah Kalau semasa masih jadi warok kepala rampok otak kotor Pasti sudah memenuhi kepalanya berhadapan dengan gadis secantik itu Dan saat itu juga tentu sudah disergapnya Kau telah membunuh beberapa tokoh silat istana Sesuai perintah jika kau tidak menyerahkan diri secara baik-baik Maka mayatmu yang akan kami bawa kehadapan Rajalar Sakti Alis Tunggal angkat bicara Tapi kami tidak ingin berlaku sekejam itu Bida dari angin timur mendengus Begitu? Aku sudah berkata yang sebenarnya Kalian orang-orang tolol masih ngotot mengira aku nyiret no mantili Kalau kalian memang ingin membunuhku, silahkan Aku mau lihat sampai di mana kehebatan kalian Saat ini aku memang kepingin mati Kalau aku sudah mati nanti aku beritahu pada kalian bagaimana rasanya mati itu Hilch Hick, Hick berani menantang Dasar perempuan sinting Apakah kau kira kami tidak tega membunuhmu? Teriak si mayat terbang marah Dia segera gerakan tangan kiri ke atas kepala Di mana puluhan pisau beracun menancap Lor Sakti Alis Tunggal menahan gerakan si mayat terbang dengan memegang lengan kirinya Dengan menekan suaranya agar terdengar lebih sabar Kakek ini bertanya pada bida dari angin timur Jika kau memang bukan nyiret no mantili yang menyamar Lalu siapa dirimu adanya apa peduli kalian Siapa diriku dalam hati bida dari angin timur memaki Pikiran sedang kacau balau Ada saja orang-orang yang membuatku tambah jengkel datuk ular habis sabarnya Tapi Lor Sakti Alis Tunggal masih berusaha menahan diri Nyiret no mantili Kami masih menghormati mendiang suamimu wirabumi Kami mohon kau mau menyerah secara baik-baik dan ikut kami ke Jawa Tengah Kami akan memohon agar hukuman atas dirimu bisa diperingan oleh Sri Sultan Mendengar ucapan si kakek bida dari angin timur tertawa bergelak Kakek eh dan muka merah seperti udang rebus Kapan aku pernah dikawin wirabumi? Kapan aku pernah jadi istri patih kerajaan datuk ular berbisik pada kamratnya kakek jubah kuning? Lor Sakti, aku jadi yakin perempuan ini memang nyiret no mantili Dari kabar yang aku sirap nyiret no selalu bicara begitu pada semua orang Tidak pernah mengakui kalau dia adalah istri patih kerajaan wirabumi, kakek budek torek Apa kau tidak dengar tadi aku bilang aku ini bukan nyiret no mantili Bida dari angin timur berkata setengah berteriak Kakek berjubah kuning terdiam namun kawannya si belangkon biru datuk ular berteriak Kawan-kawan, mari kita tangkap betina satu ini Kalau melawan jangan ragu-ragu menghabisinya Begitu tiga orang di hadapannya mulai bergerak bida dari angin timur Yang memiliki ilmu meringankan tubuh tinggi serta gerakan luar biasa cepat segera berkelebat Gerak tubuhnya kelihatan seolah melesat ke atas lalu melayang turun masuk ke dalam batu air Dan lenyap Lor Sakti alis tunggal terkejut Seumur hidup belum pernah dia melihat orang memiliki kecepatan gerak seluar biasa itu Bida dari angin timur telah mengeluarkan limu meringankan tubuh bernama ilmu selaksa kilat Gila Dia masuk menghilang ke dalam air berserusi mayat terbang Jangan tertipu teriak datuk ular jari petir Perempuan itu tidak masuk ke dalam batu air Dia pasti mendekam di tempat lain Seng datuk berkata begitu karena dia tidak melihat air menyiprat Kakek ini memandang berkeliling lalu berteriak Dia ada di atas pohon sana Lor Sakti alis tunggal dan si mayat terbang memandang ke arah yang ditunjuk datuk ular Ternyata memang benar Saat itu si gadis berpakaian biru berambut pirang telah berada di atas pohon besar tak jauh dari metu air Setelah saling memberi tanda datuk ular jari petir dan lor Sakti alis tunggal dengan gerakan kilat melepas Pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi dan hawa sakti ganas ke atas pohon Dua larik sinar merah dan hitam menderu Si mayat terbang tak tinggal diam Sekali tangannya bergerak ke atas kepala Dua pisau terbang melesat ke arah pohon Saking cepatnya lemparan dua pisau hanya terlihat berupa dua larik cahaya hijau Kurang ajar Tiga orang itu benar-benar punya niat hendak membunuh kukerta bida dari angin timur Dua tangan disilang di depan dada Sepuluh jari disusun lurus Sambil mengibaskan dua tangan ke bawah Bida dari angin timur melompat turun Jungkir balik dua kali di udara Belaar Belaar 3 untuk sementara kita tinggalkan bida dari angin timur yang terancam keselamatannya karena hendak dihabisi oleh tiga tokoh silat istana dari Jawa Tengah Di dasar laut utara, dalam Sabtu Istana Batu Pualam Ratu laut utara duduk di atas kursi besar berlapis emas Dalam usia yang sudah 40 tahun wajah tetap cantik dan lekuk tubuhnya alok menggairahkan Apalagi dia mengenakan pakaian biru panjang ketat yang pada kedua sisinya dibelah tinggi hingga kakinya yang mulus tersingkat putih sampai ke paha terus ke pangkal pinggul Setelah merapikan rambut dan letak mahkota emas bertabur batu permata di kepala Seng Ratu warahkan pandangan sepasang bola matanya yang kelabu ke atas meja batu pualam di hadapannya Di atas meja itu terletak sebuah seloki besar terbuat dari batu pualam berisi cairan berwarna merah Dalam genangan cairan merah terdapat sebuah benda putih dengan bundaran hitam di sebelah tengah serta serabut-serabut merah di bagian belakang Benda ini adalah metukiri patih wirabumi yang dulu dicungkil dan diambil sebagai jaminan bahwa dia tidak akan melanggar janji Seperti dituturkan dalam serial Wiro Sableng berjudul Bayi Satu Suro Wirabumi dengan diantar oleh nyait tumbal jiwa yang menampilkan diri sebagai Nyi Wolas Pikan telah mendatangi kerajaan Ratu Laut Utara Kepada Seng Ratu mereka minta pertolongan akar diberi petunjuk di mana beradanya bayi nirepno mantili yang bernama Ken Permata Sebagai imbalan kedua orang itu akan menyerahkan batu mustika angin laut kencana biru yang telah dicuri nyait tumbal jiwa dari istana Ratu Laut Selatan Nyai Roro Kidul Ratu Laut Utara bersedia menolong namun dengan syarat wirabumi harus menyerahkan metukirinya sebagai jaminan bahwa setelah dia mendapatkan bayi Maka dia akan kembali untuk menyerahkan batu mustika sakti dan memperhambakan diri pada Ratu Laut Utara Karena tidak mungkin mundur lagi akhirnya wirabumi pasrah menyerahkan metukirinya Seperti diketahui wirabumi bersama nyait tumbal jiwa tidak berhasil mendapatkan bayi nirepno mantili yang ada di tempat kediaman Datuk Rau Basaluang Ameh di Danau Maninjauk Pulau Andalas Wirabumi sendiri kemudian menemui ajal ditabas dengan golok oleh pendekar 212 di Pulau Gilang pada malam perayaan Sabtu Suro Bayi nirepno mantili dibawa kembali oleh Datuk Rau Basaluang Ameh ke Danau Maninjauk disertai pesan agar kelaku wiro sendiri yang akan menjemputnya Di samping meja batu pualam duduk bersimpuh seorang nenek berkepala berbentuk aneh Bagian atas kepalanya yang berwarna ungu lebih kecil dari kedua pipi Bibir tebal duar merah seperti dibalut darah sedang sepasang metu bengkak gemung nyaris tertutup Nenek ini bernama Nyikuncuk Jenga, merupakan tangan kanan pembantu kepercayaan Ratu Laut Utara Konon dia mempunyai kelainan yaitu hanya suka pada insan sesama jenis Setelah menatap tak berkesip setian lama pada metu wira bumi yang ada di dalam seloki batu pualam Ratu Laut Utara unjukkan wajah berkerut dan berulang kali menarik nafas dalam Walau tahu kalau ada sesuatu namun Nyikuncuk Jenga dia menunggu tidak berani bertanya Nyikuncuk, sesuatu telah terjadi dengan orang yang punya metu itu, berucap Ratu Laut Utara Saya mohon petunjuk Seri Paduka Ratu, kata si nenek pula Wira bumi patih kerajaan telah menemui ajal sekitar satu purnama lalu Perjanjian tidak mungkin diteruskan Namun apa yang sudah dikatakan harus menjadi kenyataan Batu Mustika Angin Laut Kencana Biru yang dikatakan akan diserahkan kepadaku harus kita dapatkan kembali Mendengar keterangan Seng Ratu, Nyikuncuk Jenga sudah mengerti apa yang harus dilakukan Nenek ini bertepuk tiga kali Sesaat kemudian muncul dua gadis cantik membawa sebuah dulang terbuat dari perak Inilah nampan yang disebut dulang perak sejuta meter Dulang berisi air berwarna kebiruan diletakkan di atas meja pualam di samping seloki berisi metu kiri wira bumi Melalui air di dalam dulang Ratu Laut Utara memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu di tempat jauh Ratu usapkan tangan kanan di atas dulang, asap mengepul Begitu kepulan asap sirna Ratu Laut Utara memperhatikan cairan dalam dulang tanpa berkesip Sesaat kemudian Ratu memberi isyarat Dua gadis mengambil dulang dari atas meja dan tinggalkan tempat itu Nyikuncuk Jenga, hamba seri paduka Ratu Menurut apa yang aku lihat, Batu Mustika Angin Laut Kencana Biru telah berpindah tangan beberapa kali Namun saat ini Batu Sakti itu telah berada kembali di tangan Nenek Serba Merah yang dadanya groak Dan tempoh hari pernah datang ke sini menemani wira bumi Saya ingat seri paduka Ratu Nenek itu menampilkan diri sebagai perempuan cantik mengaku bernama Nyi Wulas Pikan Betul, ada kesan bahwa untuk mendapatkan Batu Sakti itu dia telah merubah diri menjadi seorang gadis bermata biru Ratu Duyung, orang kepercayaan Ratu Laut Selatan Kau harus mencari mahluk alam roh yang sebenarnya bernama Nyait Tumbal Jiwo itu Dapatkan kembali Batu Sakti itu Aku tidak ingin Batu Mustika itu kembali ke Laut Selatan Aku juga memerintahkan agar kau membunuh Nyait Tumbal Jiwo Nenek satu itu perlu dikembalikan ke alam roh lapisan ketujuh untuk selama-lamanya Menurut yang aku lihat dia akan berada di pantai utara tak selang berapa lama Aku tidak tahu apa keperluannya di tempat itu Perintah Seri Paduka Ratu akan saya laksanakan Katanya kuncup jingga lalu bangkit berdiri Ajak serta kingumpil sebaki aliasi lidah hantu untuk membantumu Aku menaruh firasat dalam mencari Nyait Tumbal Jiwo Kau juga akan berhadapan dengan orang-orang lain berkepandayan tinggi Baik Seri Paduka Ratu Saya akan menemui kingumpil sebaki Saat ini dia masih bertapa di lapisan kedua dasar laut utara Tunggu sampai malam tiba saat dia mengakhiri tapanya Baik Seri Paduka Ratu Nyik kuncup jingga membungkuk Siap untuk berlalu dari hadapan sang ratu Ada satu hal lagi Nyik kuncup Hamba Seri Paduka Ratu Dalam air di dulang perak sejuta meter Aku melihat bayangan ratu duyung bersama seorang pemuda berpakaian hitam berambut panjang sebahu Mereka tengah mencari dan mengejar si pencuri batu mustika angin laut kencana biru Jika Nyait Tumbal Jiwo mengarah ke pantai utara Mereka pasti akan mengejar kejurusan yang sama Untuk kedua orang itu aku punya pesan khusus Jika kau bertemu mereka jangan ragu-ragu untuk membunuh ratu duyung Namun tangkap hidup-hidup pemuda berpakaian hitam Bawa kehadapanku, saya mengerti Seri Paduka Ratu Perintah Seri Paduka Ratu akan saya laksanakan Namun agar tidak kesalahan tangan Mohon diberitahu siapakah adanya pemuda berpakaian hitam berambut panjang sebahu itu Ratu Laut Utara tidak segera menjawab Mete memandang ke arah kejauhan Air mukanya jelas membayangkan sesuatu Lalu dengan suara perlahan mulutnya berucap Aku sudah lama menunggu kedatangannya Aku tidak ingin Ratu Laut Selatan mendapatkan pemuda itu Kau pasti pernah mendengar nama dan julukan pemuda itu Namanya Wirosa Bleng julukannya pendekar kapak maut naga geni 212 Ah nyik kuncup jingga melepas suara kagum lalu anggukan kepala berulang kali Saya akan membunuh Ratu Duyung gadis penggoda itu Saya akan membawa pendekar 212 kehadapan Seri Paduka Ratu Memang dia teramat pantas untuk bersanding dengan Seri Paduka Ratu Saya mengerti, bila Seri Paduka Ratu sudah bersama dia Maka 8 penjuru angin rimba perselatan di laut dan di daratan Akan berada dalam genggaman Seri Paduka Ratu Tanpa menoleh pada nyik kuncup jingga Ratu Laut Utara anggukan kepala Sekelumit senyum muncul di wajahnya Di dalam hati Seng Ratu berkata terus terang Aku lebih mementingkan dan mengharapkan pemuda itu Daripada batu muskika sakti Kemudian ketika tiba-tiba ada teriakan mengiang di pelinganya Ratu Laut Utara tersentak Paras berubah, tubuh terlonjak bangkit dalam hati dia berkata penuh kebencian Ayu Lestari Tunggu hari kematianmu 300 hari tidak lama lagi Kau akan berkubur di dasar Laut Utara Setelah itu tidak akan ada lagi gangguan atas kekuasaanku di Laut Utara ini Ratu Laut Utara tekan lengan kursi kiri kanan Luar biasa Didahului suara berdesir saat itu juga kursi besar berlapis emas itu Uamblas masuk ke dalam lantai batu pualam Lenyap bersama sosok Seng Ratu 4 kembali pada bida dari angin timur yang tengah mendapat serangan tiga musuh tangguh Mengaku utusan kerajaan di Jawa Tengah dan Hendak menangkap dirinya karena dianggap sebagai nyeret nomantil yang telah membunuh seorang perwira tinggi dan beberapa tokoh silat istana Dari tangan kanan datuk ular jari petir menerus larik sinar hitam Sementara pukulan tangan kosong yang dilepaskan Lersekti alis tunggal mengeluarkan cahaya merah angker Di saat yang bersamaan dua pisau terbang yang dilempar si mayat terbang melesat sebat dan saking cepatnya lenyap membentuk dua larik sinar hijau menghidikah Di atas pohon melihat datangnya tiga serangan dasyat bidah dari angin timur cepat silangkan dua tangan di depan dada Sepuluh jari disentak lurus Sambil melompat turun dua tangan dihantamkan ke bawah Dua larik sinar hijau laksana dua pedang membabat menyambar menyambut datangnya serangan Bersamaan dengan itu dia membuat gerakan jungkir balik dua kali berturut-turut semua dilakukan dengan gerakan serba cepat mengandalkan ilmu selat sekilat hingga sosok gadis itu berubah menjadi sekilas cahaya biru Belaar Biar dua letusan keras menggelegar tanah bergetar Air di mata air munkrat ke atas Kahaya merah, hijau dan hitam bertabur di udara Meski mampu turun dengan kaki menjejak tanah lebih dulu namun tubuh bidah dari angin timur untuk sesaat tampak tergontai-gontai Wajahnya yang pucat tambah putih Di lain pihak lor sekti alis tunggal dan datuk ular jari petir saling berpegangan tangan agar tidak rubuh Muka lor sekti alis tunggal tampak tambah merah sedang tampang datuk ular kelihatan kelam membesi Hanya si mayat terbang yang masih tetap berdiri kokoh karena tenaga dalamnya tidak bertabrakan langsung dengan tenaga dalam bidah dari angin timur Gerakan melompat yang disertai jungkir balik kilat membuat bidah dari angin timur mampu mengelakkan serangan dua pisau beracun Begitu dua pisau menancap di batang pohon, serta merta kulit pohon yang tadinya coklat kehitaman berubah menjadi hijau Tiga cahaya mengandungi hawa sakti yang bertebaran ke udara membuat ranting dan daun pohon hangus menghitam, bedaunan jatuh luruh ke tanah Dalam hal ilmu meringankan tubuh kelihatannya bidah dari angin timur bisa mengatasi kehebatan ketiga lawan Namun menghadapi gabungan tiga tenaga dalam terlalu besar bahayanya Hal ini disadari oleh bidah dari angin timur Aku harus menghajar si berwok ini lebih dulu Tenaga dalamnya tidak seberapa namun pisau beracunnya sangat berbahaya Tubuhnya tahan terhadap racun pisau Aku tahu rahasia kehebatan sekaligus kelemahannya Ginjal di dalam tubuhnya apa yang diduga bidah dari angin timur memang benar adanya Si berwok yaitu si mayat terbang memiliki kehebatan luar biasa tidak keracunan oleh pisau yang menancap di batok kepalanya karena dia memiliki semacam penyaring racun yaitu ginjal di dalam tubuhnya Manusia biasa memiliki dua buah ginjal Tapi ketika dilahirkan si mayat terbang konon memiliki empat gelinjal sekaligus Lor sekti alis tunggal diam-diam juga telah mengukur kehebatan lawan Dia dan kawan-kawan pasti bisa meringkus atau membunuh gadis berambut pirang itu Namun di antara mereka tidak mustahil ada yang akan jadi korban Maka kakek bermuka merah keluarkan ucapan membujuk untuk kesekian tali nyanyi repno Daripada kau mati percuma harap mau berpikir sekali lagi Harap kau mau menyerahkan diri secara baik-baik Bidadari angin timur sunggingkan senyum mengejek Nyali kailan rupanya mulai leleh perlu apa bicara lagi panjang lebar Dengan calon bangkai teriak si mayat terbang yang kesal dan tidak menyangka lawan Sanggup selamatkan diri dari lemparan dua pisau mautnya Kau yang berucap kau yang pertama kali akan jadi mayat balas Berteriak bidah dari angin timur Sambil berteriak dia renggangkan dua kaki Tangan kiri diangkat, telapak membuka lebar Dua mati memandang tiga lawan tak berkedip Sementara tangan kanan bergerak ke bagian depan pakaian biru di arah perut Astaga walau sudah tidak lagi muncul sebagainya bodong Ternyata bidah dari angin timur masih memiliki ilmu kesaktian Ilmu pusar-pusara yang didapatnya dari kakek sakti Tia Munding Surya Kala Bila pakaian biru disingkap di bagian perut Pusar akan mencuat keluar dan dari pusar yang berubah Bodong ini akan melesat cahaya biru bernama Geni Biru Beberapa orang tokoh sakti pernah merasakan kehebatan ilmu kesaktian ini Satu di antaranya adalah pangeran matahari yang dibuat buntung tangan kirinya Baka serial wiru sableng berjudul Nye Bodong dan Perjanjian dengan Roh Kami para utusan kerajaan sudah memberi ingat Jangan salahkan kalau kau mati percuma dan menyesal sampai di uang kubur Tidak apa-apa Aku tidak akan pernah menyesal karena aku akan membawa kajian ikut serta ke liang kubur Jawab bida dari angin timur Kepala didongak Dari mulut melesat suara seperti raungan serigala di malam buta lalu disusul dengan suara tawa cekikan Inilah satu pertanda bahwa bida dari angin timur akan kembali menjadi Nyi Bodong dan keluarkan ilmu dasyat ilmu pusar-pusara Untuk sesaat tiga tokoh silat kerajaan sempat tercekat Namun kemudian Datuk Ular Jari Petir berteriak Patani habis berteriak Datuk Ular Jari Petir jentikan lima jari tangan kanan Lima sinar hitam pekat menduru menyambar ke arah bida dari angin timur mengeluarkan suara seperti petir menyambar Menebar bau amis darah ular Bukan itu saja Kakek berpakaian hitam ini susul serangannya dengan menggerakkan kepala Dari mulut kepala ular kering yang menempel di bagian depan belangkon biru melesat sinar kuning Menebar bau busuk pertanda dua serangan Seng Datuk mengandung racun jahat Lor sekti alis tunggal melesat satu tombak ke itas Masih melayang di udara dia hantamkan tangan kanan ke bawah Didahului suara seperti tiupan suling dari lengan jubah kakek beralis Satu ini berkelebat selarik sinar merah Menebar menyapu berbentuk kipas terkembang Warok gigi perak aliasi mayat terbang berteriak garang Tangan kirinya bergerak dua kali ke atas kepala bet Bet sepuluh pisau terbang pertama melesat ke arah bida dari angin timur Sesaat kemudian menyusul sepuluh pisau lagi Melihat datangnya serangan laksana air bah ini sungguh berbahaya Keselamatan bida dari angin timur Namun gadis yang diserang tidak unjukkan rasa gentar Penuh percaya diri di armas lima jari tangan kiri Bersamaan dengan itu tangan kanan menyebab baju biru tipis di bagian perut Pusar tersingkap putih Des, wuut selarik sinar biru terang benderang menyilaukan keluar dari pusar bodong bida dari angin timur Menggebubu ke depan memapas serangan tiga utusan kerajaan Untuk kedua kalinya di tempat itu menggelegar letusan-letusan keras disertai taburan cahaya Hanya saja kali ini disertai pekik semua orang yang terlibat pertarungan Datuk ular jari petir tersurut lima langkah sambil menggerung kesakitan Lima jari tangan kanan putus dan leleh Lor sekti alis tunggal menjerit keras sambil pegangi dadanya yang robek terbelah Mukanya yang merah berubah membiru Darah bergelimang di sekujur tubuh dan dua tangan yang mendekap dada Kakek berjubah kuning ini memekik satu kali lagi lalu tergelimpang roboh namun tidak segera menemui ajal Yang paling mengenaskan adalah si mayat terbang Pinggangnya nyaris putus disambar sinar geni biru Tiga dari empat gelinjalnya wancur Dalam keadaan tubuhnya ris kutung dan miring ke kiri dia masih berusaha menggapai pisau terbang di atas kepala Namun tubuhnya yang besar keburu terjungkal Manusia satu ini melepas nyawa dengan mulut menganga dan mat mendelik Sementara darah membasai hampir sekujur tubuhnya tepat seperti yang dikatakan bida dari angin timur Si mayat terbang benar-benar menjadi korban pertama yang menemui ajal di tempat itu Dalam keadaan tangan kanan luka parah datuk ular jan petir yang sudah putus nyalinya segera melompat ke atas punggung seekor kuda Lalu secepat kilat menghambur kabur dari tempat itu Walau menemui ajal namun dua kali lemparan pisau yang tadi dilakukan si mayat terbang ternyata hampir menimbulkan malapetaka bagi bida dari angin timur Dengan ilmu pusar-pusara bida dari angin timur memang berhasil membuat hancur lebur 10 pisau serangan pertama Namun begitu sambaran geni biru lewat dan sirap, serangan 10 pisau terbang kedua datang meneru ganas Kali ini bida dari angin timur tidak mampu menyikir atau menangkis Dia masih berusaha pergunakan kecepatan untuk selamatkan diri sambil lepaskan satu pukulan tangan kosong Hanya enam pisau yang berhasil lolos dan dibuat mental sementara empat sisanya masih terus menyambar ke arah kepala Selakai bida dari angin timur berseru kaget dan hanya bisa pasrah menunggu kedatangan empat pisau menancap di wajahnya Namun kuasa dan kehendak Tuhan masih melindungi gadis berambut pirang itu Sesaat lagi empat pisau beracun akan menancap di wajahnya yang cantik jelita Tiba-tiba satu makhluk raksasa bertubuh yang terbungkus duri-duri tebal berkelebat di antara pisau yang menyambar dan wajah bida dari angin timur Sigadi sendiri sampai terpental akibat ditabrak makhluk raksasa itu Tering, 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 tering empat pisau beracun yang seharusnya menancap di muka bida dari angin timur mencelat mental Makhluk yang melindungi bida dari angin timur keluarkan suara menggereng Entah marah entah kesakitan Makhluk aneh ini yang ternyata adalah sokor landak raksasa memutar tubuh melangkah mendekati bida dari angin timur yang masih tergolek di tanah dengan wajah pucat Bida dari angin timur, kau tak apa-apa makhluk berbentuk landak raksasa bertanya Suaranya ternyata suara manusia tiga langkah dari bida dari angin timur Tiba-tiba sosok binatang landak ini berubah menjadi seorang pemuda berpakaian coklat Ikat kepala kain biru yang melilit kening membuat wajahnya yang tampan kelihatan tambah gagah Namun dibalik ketampanan itu ada bayangan ganjalan derita yang amat dalam Melihat siapa yang berdiri di depannya bida dari angin timur tersentak kaget Tidak tunggu lebih lama dia segera melompat dan berusaha melarikan lari Bida dari angin timur Jangan lari Aku hanya ingin bertanya berseru pemuda berpakaian coklat yang bukan lain adalah Satu Bagus Kesumaputera alias Cetilandak Pemuda dari negeri Latana Silam yang sejak beberapa lama ini telah menduduki jabatan salah satu kepala pasukan Kesultanan Cirebon Namun bida dari angin timur tetap meneruskan lari Si pemuda segera mengejar Sambil terus memanggil Namun di satu tempat akhirnya dia hentikan lari lalu berteriak Bida dari angin timur Jika kau tidak mau menemuiku aku tidak akan mengejar lagi Aku hanya ingin bertanya Mengapa dirimu begitu tega meninggalkan upacara pernikahan kita di Keraton Cirebon? Apa salah ku tanda seru di depan sana Setelah mendengar teriakan si pemuda Bida dari angin timur tiba-tiba hentikan lari lalu berdiri sambil pejamkan matu dan senderkan kening ke batang sebuah pohon Aku memang tidak boleh menghindar Kalaupun hari ini aku bisa lari dari dia di kemudian hari pasti tidak akan menemuiku Sebaiknya biar semua masalah diselesaikan saat ini Aku kasihan padanya Tapi apakah ada yang kasihan padaku? Lima jatilandak dekati bida dari angin timur Tangan diulurkan hendak mengusak punggung si gadis namun kebimbangan datang dan niat itu dibatalkan Bida dari angin timur, aku tidak tahu apa yang terjadi dalam dirimu Ada apa kau meninggalkan upacara pernikahan kita ketika tadi? Aku, Sultan serta Ratu Cirebon telah siap menunggu kehadiranmu Ketika kau tidak muncul semua orang mencari temiata kamar pengantinmu kosong Dirimu lenyap aku tidak mengerti Apakah aku telah membuat kesalahan yang meren buatmu tidak suka ternadapku hingga melarikan diri begitu rupa tidak? Kau tidak berbuat kesalahan apa-apa tuh bagus kesumaputra Ucap bida dari angin timur dengan suara lirih setengah tersendat Si pemuda terdiam sesaat lalu dengan suara perlahan dia berkata Namaku jatilandak Tuh bagus kesumaputra Hanyalah nama pengasih dari orang yang berhebah hati terhadapku Isakan keluar dari mulut bida dari angin timur Bahu dan dada bergoyang turun naik Jatilandak, kalau bicara soal kesalahan Sebenarnya aku yang layak disalahkan Kalau begitu tidak perlu kita bicara soal kesalahan Mungkin tidak ada yang salah di antara kita Mungkin keadaan atau takdir menghendaki demikian Namun kalau boleh aku mengetahui mengapa hal itu terjadi Segala sesuatu pasti bersebab Lalu mengapa kau mengambil sikap dan berlaku seperti itu padaku Aku tahu aku telah membuat malu besar atas dirimu Sebesar gunung pun rasa malu itu Akan aku panggul di pundaku yang sudah terlalu sering menerima beban ini Namun hanya satu Aku ingin tahu mengapa kau berbuat seperti itu Meninggalkan upacara pernikahan kita Jatilandak, aku tidak bermaksud buruk Aku hanya bida dari angin timur Ketika kita bertemu dan kau mau kuajak pergi ke Cirebon Harapan besar terbentang di hadapanku Ketika aku melamarmu melalui nyirara santang dan pangeran Cakrabuana Dan kau menerimanya Harapan itu berubah menjadi kenyataan Tetapi ketika upacara pernikahan digelar Kau lenyap melarikan diri Kau hancurkan kenyataan itu Mengapa tangis menyembur dari mulut Bida dari angin timur Kepalanya digelengkan beberapa kali Mulut terbuka tapi tidak sanggup meluncurkan kata-kata Bida dari angin timur Jawablah Mengapa Jatilandak Maafkan diriku Aku tidak bisa melakukan hal itu Tidak bisa melakukan hal apa Aku tidak mungkin berhianat-berhianat Berhianat pada siapa Bida dari angin timur Tanya Jatilandak dengan dada bergebar Sampai saat itu Bida dari angin timur Masih menempelkan wajahnya ke batang pohon Tidak berani menatap muka si pemuda Jatilandak Kau tahu Jauh sebelum kita bertemu Aku telah lebih dulu mengenai Wiroah Sahabatku itu rupanya yang jadi penyebab Kata Jatilandak dengan perasaan sangat terpukul Kalau kau memang tidak ingin menghianatinya Karena kau lebih dulu mencintainya Lalu mengapa dulu kau mau aku ajak ke Cirebon Kita sempat berbagi rasa dan kasih Bahkan kau bersedia memenuhi permintaanku Untuk melangsungkan pernikahan Saat aku mau kau ajak pergi Ketika aku menerima lamaranmu Sesungguhnya hatiku sedang goncang Pikiranku tengah kacau Aku bingung menghadapi hidup ini Begitu banyak gadis yang mengasihi Wiro se-iain diriku Tapi setelah aku berada dalam kesendirian Menunggu menjelang saat-saat pernikahan kita Aku merasa diriku telah melakukan satu pengkhianatan Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lari dari kenyataan Tidak bisa sembunyi dari suara hatiku Bahwa aku tidak bisa melepaskan diri dari Wiro Bahwa aku terlalu sangat mencintainya Jatilandak tertunduk lesu bumi ini Seperti bergelar lalu bergemuruh Laksana kiamat membalik dan menghancur luluhkan dirinya Ketika lututnya goyah dan dia serasa tidak menginjak tanah lagi Jatilandak jatuh berlutut Metu yang berkaca-kaca dipejamkan Dia hanya sempat mendengar suara bida dari angin timur Berkata Jatilandak Jika kau bertemu Wiro Sampaikan pesanku Nyiretno mantili berada di tangan manusia paku Sandaka Arlo Gampito Dibawake tempat kediaman gurunya untuk dinikai Jatilandak, aku harus pergi Maafkan diriku Lalu suara itu lenyap bersama tiupan angin Sosok bida dari angin timur ikut menghilang Gusti Allah, di tanah kelahiranku aku tidak pernah mengenal dirimu Ketika di tanah Jawa ini aku menemukan kebesaran dan keagunganmu Mengapa kau jatuhkan cobaan yang begini berat padaku? Tuhan, kalau memang ada kesalahanku aku rela dihukum Matipun aku siap menghadapi Namun jangan jatuhkan cobaan yang begini berat Yang aku tidak sanggup menerimanya Aku merasa sudah mati dalam hidupku Sepasang macu jatilandak berlinangan Ketika air matu itu hendak jatuh meluncur ke pipi Tiba-tiba satu tangan halus memegang pundak kiri pemuda dari negeri 1200 tahun silam ini Bidadari, ucap jatilandak dengan suara bergetar dan di wajahnya tampak ada sekilas harapan Namun harapan itu serta mertasirna Jatilandak, aku ibumu Jatilandak terkejut Matu yang terpicing dibuka lebar-lebar Kepala dipalingkan Air matu meluncur jatuh Ibu, jatilandak bangkit berdiri Memeluk perempuan berpakaian biru yang bukan lain adalah lumintari alias purnama Ibu mendengar semua pembicaraan kalian Kau harus tabah puteraku Kau harus sadar cinta itu sebenarnya memang tidak bisa dibagi dan tidak pernah boleh dibagi Aku percaya pada apa yang kau ucapkan ibu Tapi aku juga percaya kalau cinta itu tidak boleh bermuka dua Cinta harus hitam atau putih Tidak ada warna kebuah di antara keduanya Cinta harus berani mengatakan ya atau tidak Cinta tidak boleh menyembunyikan apapun Cinta tidak akan menjadi batu sandungan memperhinakan dan mempemalukan orang lain Jangan berkata begitu jatilandak Ucap purnama dengan berlinangan air mata Sejak kita mengenal kusi Allah Kita harus percaya pada perjalanan nasib kita apa yang dinamakan takdir Saya tidak pernah menyesali nasib buruk diri ini ibu Namun saya juga tidak pernah lari dari kenyataan Satu hal saya katakan Saya tidak pernah menyesal menjadi anak ibu Ibu dan anak itu saling berpelukan dan sama mencucurkan air mata Anakku, putihkan hatimu Hadapi masa depan dengan hati tabah dan jiwa tegar Hari ini kau mungkin merasa kehilangan sesuatu Besok bisa saja gusti Allah memberikan pengganti yang jauh lebih memiyai Jatilandak menghela nafas panjang lalu berkata Ibu, bagaimanapun aku harus melupakan semua kejadian ini Aku sejak lama ingin pergi ke gunung tangkuban perahu Purnama terkejut wajah cantiknya berubah Apa? Kau sengaja kesana hendak bunuh diri? Kau tahu gunung itu dipenuhi belerang Dan belerang adalah pantang bagi nyawamu Anakku, apa yang ada di benakmu Jatilandak tersenyum dan mencium kedua belah pipi ibunya Aku akan menjadi pertapa sampai ajal datang menjemput Jatilandak, jika kau melakukan hal itu sama saja dengan membunuh diri secara pelan-pelan Gusti Allah melarang umatnya melakukan bunuh diri Dan aku Jatilandak tidak akan pernah melakukan hal itu Saat ini sulit bagiku mempercayai kata-katamu Ibu harus percaya pada saya Saya anak yang bernama Jatilandak terlahir dari seorang ibu bernama Luhmintari Anakku, bukankah akan lebih baik bagimu jika kau kembali ke Cirebon? Kau sudah dianugerahi jabatan tinggi di kesultanan itu Jatilandak tersenyum Jabatan dan pangkat, termasuk harta benda kekayaan hanyalah hiasan dunia Siapapun kalau mati tidak akan membawa semua itu Untuk beberapa lama tempat itu menjadi sunyi karena tidak ada yang bicara Ibu, sebelum meninggalkan ibu aku akan teruskan amanat yang disampaikan bida dari angin timur Sebelum pergi dia berkata Jika aku bertemu Wiroharap diberitahu bahwa Nyiretno Mantili berada bersama manusia Paku Sandaka Arto Gampito Mereka tengah menuju tempat kediaman guru manusia Paku dan hendak melangsungkan pernikahan Jatilandak mencium kening dan pipi Luhmintari sekali lagi lalu tinggalkan tempat itu diikuti linangan air matu seng ibu Untuk beberapa lamanya Luhmintari masih berdiri di tempat itu sementara air matu tak kuasa di bendung meluncur jatuh di atas pipinya yang halus Perlahan dia berucap Anakku, entahlah Ibu punya firasat nasib diriku dalam mencintai seseorang mungkin tidak kau akan banyak berbeda dengan apa yang kau alami Luhmintari alias purna matarik nafas dalam Lalu kembali mulutnya berucap Puteraku Jatilandak Walau kau tidak sempat memiliki bida dari angin timur dalam ikatan perkawinan tapi aku merasa gadis itu telah pernah menjadi istrimu Dan keadaannya saat ini tidak lebih dari diriku tidak berbeda dengan Nyiretno Mantili Dia telah menjadi seorang janda Mendadak Luhmintari alias purna mati Merasakan udara sejuk menyelubungi tempat itu Namun cepat sekali kesejukan ini berubah menjadi hawa dingin luar biasa hingga sekujur tubuhnya mulai bergetar menggigil dan rahang terkancing rapat Air mati yang bercucuran di atas kedua pipinya berubah membeku Apa yang terjadi? Apakah ada seseorang berbuat jahat terhadap deriku pikir purnama? Gadis dari latanah Syoyam ini kerahkan hawa sakti panas ke sekujur tubuh Dia hanya mampu menolak sedikit saja hawa dingin yang membungkus dirinya Dia coba menggoyang bahu untuk mengeluarkan cahaya biru berkilau yang menjadi pelindung dirinya Namun juga sia-sia Ketika dia coba menggerakkan kaki dan tubuh Dia hanya sanggup bergerak kaku setengah putaran Namun itu sudah cukup baginya untuk melihat satu pemandangan aneh yang sulit dipercaya Makhluk aneh di atas semak tak melukar itu Apakah dia yang membuat tubuhku jadi kaku dingin begini rupa? Apa dia sengaja menyerangku secara diam-diam? Tapi laganya mengapa seperti tak acuh saja? Bahkan dia sepertinya tidak mengetahui kehadiranku di sini Aku kedinginan begini rupa Dia enak saja berbaring berkipas-kipas Orang berkepandaian tingkel tapi tidak pernah kulihat yang seaneh ini Enam di atas semak bertukar sejarak 12 langkah dari tempatnya berdiri setengah kaku Purnama melihat seorang pemuda gemuk berkopiah hitam kupluk berbaring dengan metel Terpejam sambil berkipas-kipas Jangankan tubuhnya yang segendut anak kerbau itu Orang biasa saja jika berbaring di atas semak melukar seperti itu Apalagi sambil berkipas-kipas semak melukarnya Pasti rubuh tidak akan mampu menahan berat badan yang ratusan kati Apakah yang aku lihat ini manusia benaran atau Demit rimba belantara pikir Purnama dengan metemendulik Lalu dia berteriak memanggil Hai Kau si gendut di atas semak belukar kelihatan tersentak kaget tangan yang mengipas Langsung berhenti, tubuh gendut melesat ke udara sampai setinggi setengah tombak Ketika turun dua kakinya telah menginjak tanah Ternyata orang ini mengenakan baju terbalik dan celana komperang hitam Sehelai kain sarung butut tergantung di pundak kiri Ha juga Siapa kau? Balas berseru si gendut yang bukan lain adalah bujang gila tapak sakti Kau yang siapa balik bertanya Purnama Si gendut tertawa kopiah kupluk direpekan Wajah yang keringatan diusap Aku tidak tahu ada orang di sini Aku lagi enak berkipas-kipas kepanasan Kau membuat aku kaget Untung aku tidak sampai kentut atau terkancing Ha, ha, ha eh Demit ini pandai juga bergurau kata Purnama dalam hati Ha, aku tanyakan siapa Kau ini manusia atau hantu Jajadian bujang gila tapak sakti tertawa Gaiak gelak hingga dada dan perutnya yang buncit gemrot bergoyang-goyang Seharusnya aku yang bertanya Kau ini hantu betina Makhluk jajadian atau bida dari iang nyasar ke bumi Bagaimana ada gadis cantik seperti kau ada di tempat begini Rupa sudah Jangan banyak bertanya Terangkan dulu siapa dirimu Ujar Purnama pula Namaku bujang gila tapak sakti Aku kesasar Habis mengejar orang tapi kehilangan jejak Kau barusan menyerangku dengan hawa dingin Betul tubuhku sampai saat ini masih menggigil dan aku sulit bergerak Kau punya niat jahat apa padaku, hai Aku tidak punya niat jahat apa-apa Aku tidak menyangka Serot bujang gila tapak sakti buka dan kibaskan kipas kertasnya Saat itu juga hawa dingin yang menyelimuti sekujur tubuh Purnama lenyap Hingga Purnama kini bisa bergerak leluasa seperti semula Sebaliknya si gendut tampak berkipas-kipas tiada henti Diperhatikan memang tubuhnya keringatan dan bajunya basah kuyuk Kau tadi bilang mengejar orang tapi kehilangan jejak Kau mengejar siapa? Pasti mengejar perempuan betul Kau ini tahu saja bujang gila tapak sakti lalu tertawa mengekeh Perempuan tentu ada namanya Kau tak mau memberitahu Purnama mendesak Diam-diam dia punya dugaan baru Kalau aku beritahu pun kau belum tentu kenal Buat apa membicarakan orang yang kau tidak kenal Kalau aku kenal bagaimana? Mungkin aku bisa menolongmu Menolong apa memberitahu kemana larinya orang itu eh Bujang gila tapak sakti angkat kopiah hitamnya ke atas Garuk-garuk kepala sebentar lalu mengusap muka yang keringatan dan berkata Baik, aku akan ceritakan padamu apa yang kejadian Lalu keponakan dewa ketawa ini menuturkan riwayat pertemuannya dengan Mirep Nomantili Setelah aku kena gambar tiai gede tapak pamungkas Muncul seorang gadis cantik berotak tidak waras membawa boneka kayu bernama Kemuning Yang diakuinya sebagai anak yang berayah Wirosa Bleng Walau sudah tahu siapa adanya gadis yang diceritakan si genduk itu Tapi Purnama diam saja terus mendengarkan Pertama kali muncul diam menggoda aku Mengatakan aku terong pot Bujang gila tapak sakti tertawa mengekeh baru melanjutkan ceritanya Aku memanggil gadis itu sobatku ayu Dia mengaku murid tiai gede tapak pamungkas yang menamparku itu Rupanya dia juga lagi kesal pada seng kiai Dia tidak mau aku antar ke tempat kediaman kiai Dia mau ikut aku kemana saja Dia bercerita kalau kiai jadi mat comblang mau menjodohkan sahabatku Wiro Dengan lantu duyung yang disebutnya si Mat Cuklereng Katanya di tempat kediaman kiai sebelum itu juga ada gadis-gadis yang dibencinya Ada yang bernama Luhrembulan yang mengaku sudah menikah dengan Wiro Aku tahu gadis itu bohong Kebohongan itu sudah berakhir Aku telah membunuh Luhrembulan Bujang gila tapak sakti terkejut apa? Bagaimana kejadiannya? Di mana? Eh, kau ini siapa sebenarnya Sudah teruskan dulu ceritamu Kata Purnama pula Menurut sobatku ayu itu di tempat kediaman kiai gede tapak pamungkas Juga ada seorang gadis bernama Purnama Aku orangnya kembali bujang gila Hentikan cerita karena kaget koplah hitam Dibenamkan dalam-dalam hingga hampir menutupi matu yang melotot besar Sobatku ayu juga menyebut seorang gadis bernama Nihulas Pikan Gadis itu sempat bertemu denganku di sungai Ketika aku tengah memegang pedang menaga suci 212 Senjata sakti itu setahuku adalah milik kiai gede tapak pamungkas Aku tahu, kata si gendut ialu mulai berkipas-kipas lagi karena kepanasan Entah bagaimana kejadiannya rupanya senjata itu adalah hasil curian seseorang yang sempat jatuh ke tangan Nihulas Pikan Gadis ini hendak mengetahui ku agar mau memberikan ilmu sakti hawa dingin supaya dia bisa memegang pedang Kau berikan ilmu itu padanya Pasti Karena aku menduga kau sudah kecantol bujang gila tapak sakti tertawa dan gelengkan kepala Aku tidak tolol Selain itu kiai gede tapak pamungkas keburu datang mengambil pedang Sementara Nihulas Pikan melarikan diri Jadi gadis itu yang tengah kau kejar bukan, bukan dia Yang aku kejar dan cari adalah sobat ku ayu yang diculik orang itu, diculik orang? Siapa yang menculik tanya purnama? Bagaimana kejadiannya bujang gila tapak sakti lalu menceritakan peristiwa munculnya demang cambuk gaidem Kakek sakti bersenjata cambuk hitam yang dijadikan andalan oleh manusia jahat yang menamakan diri serikat momok tiga racun Yang hendak membedol jantung, hati dan ginjal sobat ku ayu Perkelahian segera saja pecah Aku dikeroyok ampat meski aku bisa bertahan dan mungkin berhasil membunuh salah seorang dari mereka Namun sobat ku ayu mereka bawa kabur Aku tak berhasil mengejar penculik-penculik jahannam itu Bujang gila tapak sakti tampak sedih Apakah suka dengan sobat ku ayu itu tanya purnama? Ya, walau sinting tapi dia enak diajak bicara Ucapannya lucu-lucu membuat aku yang jarang ketawa bisa terpingkal-pingkal Bujang gila tapak sakti putar-putar peci hitam di atas kepala Tangan kiri terus berkipas-kipas Tiba-tiba dia ingat sesuatu Eh tadi kau bilang mau memberitahu kemana lenyapnya sobat ku ayu itu Purnama lantas saja ingat pesan jati landak Sobat mu ayu itu saat ini berada di tangan seorang manusia aneh Sekujur tubuhnya penuh ditancapi paku baja Orang-orang memanggilnya manusia paku Makhluk ini membawa sobat mu itu ke tempat kediaman gurunya Mereka mau menikah di sana manusia paku bujang gila tapak sakti kembali Dibenamkan kopiah hitamnya hingga menutupi mata Aku tahu manusia satu itu Aku juga tahu di mana kediaman gurunya Di sebuah jurang Tapi waduh Jauh sekali dari sini Di Jawa Tengah Ah biar Aku harus mengejar ke sana Kalau benar sobat ku ayu mau dinikahi Kalau dipateni bagaimana Koma dipateni sama dengan dibunuh Si gendut ini segera putar tubuh Eh tunggu duhiu Kau mau kemana tanya purnama Mengejar sobat ku ayu Mendatangi tempat kediaman guru manusia paku Apakah kau tidak kepingin tahu siapa nama sobat mu ayu itu Siapa dia sebenarnya aku mau Katakan padaku Eh kau juga jadi sobat ku mulai sekarang Nah katakan siapa nama sobat ku ayu itu namanya nyeret no mantili Dia ada janda mendiang wira bumi Patih kerajaan yang tewas oleh wiro sobat mu itu Eh apa tanda seru Apa sepasang metode lo bujang Bila tapak sakti jadi bar tambah besar Mulut terngana Kalau begitu aku harus mencari pemuda sableng itu Dia pasti tahu kemana sobat ku ayu dibawa kabur orang Aku sudah bilang kalau nyeret no mantili dibawa ke tempat kediaman gurunya oleh manusia paku Kau tidak percaya ucapanku ya Ya Aku percaya Jawab bujang gila tapak sakti Lalu mengapa mau mencari wira segala? Lagi pula saat ini mungkin dia masih berada di tempat kediaman piai gede tapak pamungkas Membicarakan persoalan perjodohannya dengan Nantu Duyung Apa mata pemuda gendut itu kembali membeliak? Wiro mau kawin dengan Nantu Duyung Ha, 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 kenapa kau tertawa tanya purnama? Tidak Tidak kenapa-napa Sobat ku aku pergi dulu Aku mau jalan jauh Ke jawa tengah si gendut tinggalkan tempat itu Langkahnya lamban seperti terhuyung Namun sesaat kemudian sosoknya sudah lenyap dari pemandangan Ditinggal sendiri purnama jadi berpikir Apakah akan kembali ke puncak gunung gede atau mengikuti si gendut tadi? Kalau dia mau bersahabat denganku, mengapa tidak? Kelihatannya walau gendut dan tolol tapi aku yakin dia bukan manusia sembarangan Ku rasa lebih baik aku mengikuti kemana dia pergi Purnama memutuskan untuk mengejar bujang gila tapak sakti Sesaat ketika dia hendak meninggalkan tempat itu Tiba-tiba telinganya menangkap suara bentakan-bentakan keras Ada orang berkelahi, ucap purnama Gadis dari latanah Sohiyam ini jadi bimbang Apakah akan meneruskan niat semula mengejar bujang gila tapak sakti Atau menyelidik ke arah datangnya suara-suara bentakan itu? Di kejauhan purnama melihat kiblatan-kiblatan cahaya pukulan sakti Disertai suara luruhnya ranting dan gedaunan serta tumbangnya pohon Pertanda siapapun yang sedang baku hantam mereka adalah orang-orang berkepandayan tinggi Akhirnya purnama berkelebat ke kiri Memilih mendatangi tempat perkelahian Tujuh perkelahian hebat itu terjadi di satu kaki bukit kecil Dekat perkebunan tebu Tak jauh dari sebuah rumah tua tak beratap dan nyaris roboh Dua kakek nenek menggempur dasyat perempuan muda berpakaian ringkas warna kehuah dengan serangan-serangan mematikan Karena perempuan berpakaian kehuah membelakangi Purnama tidak bisa melihat wajahnya Namun dari perawakan serta warna pakaian hatinya jadi berdetak Dugaannya keras Sementara itu dua kakek nenek memang tidak dikenalnya Tapi aneh Kalau memang dia mengapa jurus-jurus ilmu silatnya lain sama sekai Purnama bertanya-tanya dalam hati dan terus memperhatikan jalannya perkelahian Si nenek yang menyerang adalah seorang yang serba ungu Mulai dari warna pakaian sampai kulit tangan dan kulit muka Kepala lebar di sebelah bawah Kuncup mengecil di bagian atas Bibir dua merah laksana dibasahi darah Mece menggembung bengkak Dia dikenal dengan nama Nyikuncup Jingga Salah seorang pembantu kepercayaan dan tangan kanan Ratu Laut Utara Seperti dituturkan sebelumnya Ratu Laut Utara memerintahkan Nyikuncup Jingga Untuk mencari dan mendapatkan kembali batu mustika angin laut kencana biru Yang dibawa oleh wira bumi dan nyait tumbal jiwo Dalam pengelihatan Ratu Laut Utara melalui dulang sejuta mata Ada petunjuk bahwa batu mustika itu sekarang berada di tangan Ratu Duyung Jejadian Dan saat itu diduga akan datang ke pantai Laut Utara Ratu Laut Utara memintah Nyikuncup Jingga agar membawa serta seorang kakek bernama Kimumpil Sebaki aliasi lidah hantu sebelum mencapai daratan pantai Utara Ratu Laut Utara melalui ucapan jarak jauh memberitahu kalau Ratu Duyung Jejadian saat itu ternyata masih berada di arah timur kaki Gunung Gede Maka Nyikuncup Jingga dan Kimumpil sebaki dipentahkan langsung agar menuju kawasan Gunung Gede Dua tokoh anak buah Ratu Laut Utara itu, dua hari kemudian setelah keberangkatannya dari Laut Utara dengan petunjuk jarak jauh yang terus diberikan oleh Ratu Laut Utara Akhirnya memang berhasil menemukan Ratu Duyung Jejadian di kawasan perkebunan Tebu, tak jauh dan desa Karang Tengah di arah timur Gunung Gede Saat itu menjelang tengah hari tak lama setelah Ratu Duyung Jejadian alias Nyai Tumbal Jiwa berhasil mendapatkan Batu Mustika Angin Laut Kencana Biru dengan kerom mengelabui Wiro Dengan mengandalkan kesaktian Batu Mustika itu dia bersiap-siap untuk segera kembali ke Kota Raja di Jawa Tengah Namun di tengah jalan dia bertemu dengan serombongan pemain tonil atau sandiwara keliling Saya seorang pemuda gagah yang ada dalam rombongan itu membuat si nenek mesum ini tertarik kepincut dan otak kotor bermain di hati serta benaknya Wiro yang aku harapkan bakai jadi kekasih pemuas diriku tak kunjung ku ketahui berada di mana sekarang kebetulan ada rejeki besar Sayang sekali kalau disiasiakan, begitu Nyai Tumbal Jiwa membatin dalam hati Saat itu Nyai Tumbal Jiwa yang masih menampilkan diri sebagai Atu Duyung tidak pernah menyadari kalau kecerobohannya itu kelak harus dibayar dengan sangat mahal Kalau saja dia langsung melesat ke Kota Raja, malah petaka tidak akan terjadi atas dirinya Rombongan sandiwara keliling jaka lelanak terdiri dari dua belas pemuda dan tiga orang gadis cantik Mereka menunggang Kuda dan membawa tiga buah gerobak besar berisi alatai atau tabuhan dan perlengkapan sandiwara lainnya Rombongan serta merta berhenti ketika mereka melihat seorang gadis berpakaian kelabu, berambut hitam sepinggang, wajah cantik dihiasa pasang bola macu biru berdiri di pinggir jalan Empat pemuda segera turun dari Kuda Raden Ayu dari mana berjalan seorang diri di tempat sepi Hendak menuju kemana gerangan seorang pemuda menyapa sementara tiga temannya memperhatikan dengan penuh takjub Seumur hidup tidak pernah mereka melihat seorang darah begini cantik dan memiliki sepasang mata biru Sendirian pula di jalan sepi Ah, kalian pemuda baik semua Mengapa aku yang sedang kebingungan karena tersesat dalam perjalanan Aku bermaksud pergi ke Cilarata Tapi saat ini aku tidak tahu berada di mana Menerangkan Ratu Duyung jejadian sambil menebar senyum dan layangkan kerlingan metemenggoda Kami dalam perjalanan ke timur dan akan melewati Cilarata Kalau Raden Ayu mau kami kakang-kakang semua pasti akan memberikan tumpangan Kata pemuda yang pertama kali menyapa Baik sekali kailan semua Aku sangat berterima kasih Tapi sebelum ikut bersama kalian Apakah aku boleh bicara dulu dengan pemuda yang berpakaian hitam Berikat kepala merah yang menunggang kuda coklat di sebelah sana itu Ratu Duyung jejadian naikan alis Goyangkan kepala ke arah pemuda yang duduk tenang-tenang saja di atas kuda dekat gerobak pada barisan kedua Empat pemuda tampak kecewa Namun mereka tidak bisa berbuat apa karena pemuda yang dimaksud adalah pimpinan mereka Salah seorang dari empat pemuda segera menemui seng pimpinan Raden Gumilar, gadis cantik di pinggir jalan itu ingin bicara dengan Raden Hem, begitu ujar Gumilar kartas wita sambil memandang ke arah depan Saat itu Ratu Duyung jejadian telah melangkah dan agaknya sengaja menunggu di balik sebuah pohon besar Pemuda pimpinan rombongan sandiwara keliling ini segera menjalankan kudanya ke balik pohon Di balik pohon Ratu Duyung jejadian menyambut dengan senyum manis Maafkan kalau diriku menghambat perjalananmu bersama rombongan, tidak apa-apa Den Ayu, saya senang bisa berkenalan denganmu ada apakah tanya Gumilar kartas wita Aku kira kau tidak bersedia menemui diriku yang buruk ini Jangan merendah begitu Den Ayu Kami semua heran melihat ada seorang gadis cantik seperti Den Ayu berada seorang diri di jalan seti ini Den Ayu tahu, kawasan ini sering menjadi tempat lewat para begal kejam Mereka bukan cuma merampok harta benda orang tapi juga tak segan-segan merampas nyawa korbannya Kalau pemuda gagah sepertimu ada bersamaku siapa yang takut pada segala macam begal dan rampok Kata Ratu Duyung jejadian pula yang membuat dada Gumilar kartas wita jadi berbunga-bunga Den Ayu, terus terang saya belum pernah menemui gadis secantik Den Ayu ini Apalagi yang memiliki sepasang metu berwarna biru Kau pemuda gagah yang jujur Kata Ratu Duyung jejadian Dengar, aku ingin menyampaikan sesuatu Aku tak ingin ada orang lain mendengar Maukah kau turun dari Kuda Muratu Duyung berucap manja sambil tidak lupa melayangkan senyum dan kerling mati memikat Gumilar kartas wita melompat turun dari Kuda Coklat Sementara anggota rombongan menunggu seperti tak sabar Beberapa pemuda bermaksud hendak mengintip apa yang terjadi di balik pohon besar namun beberapa orang lainnya melarang Tak lama kemudian Gumilar kartas wita keluar dari balik pohon Kalian semua serunya Lanjutkan perjalanan Tunggu aku di Kelarata Aku akan membicarakan sesuatu dengan sahabat baru ini Dia bermaksud mau menjadi anggota sandiwara keliling Jakalelana Mendengar ucapan seng pimpinan semua anggota rombongan sandiwara keliling bersorak gembira Lalu mereka segera tinggalkan tempat itu Di balik pohon, Gumilar kartas wita berkata Den Ayu, kalau Den Ayu memang suka pada saya dan ingin kita melakukan hal itu Kita harus mencari tempat yang cocok Kau tentu lebih tahu keadaan di sini Terserah kau mau kemana, aku mengikut saja Kataratu Duyung pula lalu sandarkan wajah kedada bidang si pemuda Membuat darah Gumilar kartas wita jadi bergelera Sambil membelai rambut hitam panjang si gadis pemimpin Dan rombongan sandiwara keliling Jakalelana ini berbisik Di perkebunan tebu sana ada sebuah pondok Kalau Den Ayu suka, tentu saja aku suka Kata Ratu Duyung cejadian sambil tertawa manja Rasanya aku sudah tidak tahan Apakah aku mulai saja membuka pakaianku sekarang Ratu Duyung cejadian singkapkan pakaiannya di sebelah atas Singgah dadanya yang busung tersingkap putih Jangan, nanti di pondok itu saja Jawab Gumilar kartas wita yang jadi gugup melihat keelokan dada si gadis yang begitu berani Ratu Duyung tertawa panjang Tarik lengan si pemuda Namun sebelum keduanya sempat memasuki deretan pohon tebu di perkebunan Tiba-tiba dua orang berkelebat salah seorang membentak Jangan ada yang berani bergerak suara laki-laki Orang kedua seorang perempuan susul menghardik Ratu Duyung Sarankan Batu Mustika Angin Laut Kencana Biru pada ku Ratu Duyung cejadian Hentikan langkah, juga pemuda di sebelahnya Dua kakek nenek berdiri di hadapannya Ratu Duyung cejadian tidak mengenali siapa adanya si kakek namun si nenek tidak asing lagi Apalagi baru sanda menyebut-nyebut Batu Mustika Angin Laut Kencana Biru Membuat wajah Ratu Duyung cejadian jadi berubah Dan ayu, siapa dua orang tua ini? Mengepal mereka menghadang kita bisik gumilar kartas wita Sebelum Ratu Duyung cejadian sempat menjawab si nenek sudah lebih dulu membuka mulut Pemuda keren, aku tahu kau tidak ada sangkut paut dengan urusan kami Karenanya aku masih memberi hati Lekas tinggalkan tempat ini memberi ingat si nenek yang adalah nyikuncup jingga pembantu utama Ratu Laut Utara Kurasa dan ayu ini tidak punya kesalahan apa-apa pada nenek berdua Aku mohon, diam Tutup mulutmu bentak nyikuncup jingga Kingumpil sebaki berkata anak muda kau tak tahu siapa adanya gadis ini Pergilah demi keselamatanmu, kalian yang harus pergi jawab gumilar kartas wita Kalau begitu ya weelis Sudah nasibmu anak muda Hik, hik, hik kata nyikuncup jingga sembari tutup ucapannya dengan tawa panjang Dia memberi tanda pada kakek di sampingnya Kingumpil sebaki menyeringai Begitu seringai lenyap mulut dibuka Dari tenggorokan keluar suara menggembor keras Bersamaan dengan itu dari mulut yang terbuka melesat lidah merah panjang Laksana cambuk raksasa benda ini melesat ke depan Menjirat leher gumilar kartas wita Lidah hantu Kreek tulang leher pimpinan sandiwara keliling jaka lelana ini berderak hancur Tubuhnya kemudian terangkat ke atas lalu dibanting ke bawah Kepala lebih dulu Berak kini giliran kepala si pemuda yang remuk menghantam tanah Gumilar kartas wita terkapar tak berfernyawa lagi Sekujur tubuh berubah menjadi merah dan kepulkan asap Sungguh mengerikan Wut benda panjang merah yang adalah lidah melesat Masuk kembali ke dalam mulut Ratu Duyung jejadian menjerit marah Delapan nih kuncup J.I.N.G.G.A tertawa mengekeh Ratu Duyung, apa yang kau saksikan cukup menjadi peringatan Sekarang apakah kau masih tidak mau menyerahkan batu mustika Angin laut kencana biru tua bangka keparat Apa salah pemuda itu? Kau mampus lebih dulu teriak Ratu Duyung jejadian Lalu lima tangannya dijentikan ke arah Nyi kuncup J.I.N.G.A yang kembali tertawa bergolak Lima larik sinar merah menerah udara Melesat ke arah lima bagian tubuh Nyi kuncup J.I.N.G.A Itulah pukulan lima jari akhirat Nyi kuncup awas teriaki ngumpil besaki seraya Dengan cepat mendorong si nenek ke samping Lalu sambil menghindar kakek ini balas menghantam Dengan pukulan sakti bernama perangkap raga penjerat jiwa Pukulan sakti ini merupakan satu serangan untuk melumpuhkan dan meringkus lawan Karena begitu larikan sinar hitam melesat keluar dari tangan si kakek Sinar langsung menebar membentuk jaring samar Sekali sosok Ratu Duyung jejadian masuk terperangkap ke dalam jaring Ilmu kepandayan apapun yang dimiliki tidak akan memungkinkannya lolos Lima larik sinar merah pukulan sakti lima jari akhirat Saling hantam di udara dengan jaring hitam perangkap raga penjerat jiwa Demtuman dasyat membuat tanah bergetar hebat Tiga orang yang ada di tempat itu sama-sama terhuyung Sementara pecahan ipar hitam dan merah bertabur melambrak pohon Ranting dan gedaunan hangus Batang pohon berderak patah lalu tumbang dengan suara bergemuruh Mereka yang bertarung sama-sama tercekat Kingumpil sebaki baru sekali ini mengalami ilmu kesaktiannya yang demami perangkap raga penjerat jiwa tidak mampu meringkus musuh Sebaiknya Ratu Duyung jejadian alias nyait tumbal jiwa terperangah menyaksikan pukulan lima jari akhirat tidak dapat menyentuh sosok lawan Sementara nyikun cup jingga tertegur dengan wajah berubah pucat Gagal menghantam lawan dengan pukulan lima jari akhirat Ratu Duyung jejadian membuat gerakan berputar sambil dua tangan diangkat siap melepas pukulan angin roh pengantar kematian Ketika berputar itulah Purnama yang sudah berada di tempat itu dapat melihat jelas wajah Ratu Duyung jejadian Memang dia, ucap Purnama dalam hati Namun matanya yang tajam dan naluri yang kuat membuat dia merasakan satu kelainan Aku harus yakin dulu Salah menduga bisa menimbulkan malapetaka besar Jurus ilmu silatnya berbeda Pukulan saktinya juga lain Lalu ucapan kasar yang tidak bisa dikeluarkan Ratu Duyung Gadis-gadis dari alam 1200 tahun silam ini lalu menengadah, menyadot udara dengan kerahkan hawa sakti di jalan pernafasannya Dia menerapkan ilmu yang disebut nafas sepanjang badan Dengan ilmu ini Purnama segera mengetahui bahwa gadis bermata biru berpakaian ringkas kehuang itu bukanlah Ratu Duyung yang asli Dia makhluk dari alam roh Dua orang tua itu sebenarnya dalam keadaan bahaya Mereka tidak mungkin mampu membunuhnya kecuali saat itu kimumpil sebaki mengangkat tangan kanannya dan berseru Aku bicara untuk terakhir kali Kami tahu siapakah sebenarnya Kau bukan Ratu Duyung asli Kau makhluk jejadian yang sengaja meniru menyamar jadi Ratu Duyung Kami tahu kau membekal batu mustika angin laut kencana biru Batu itu bukan milikmu Sesuai perjanjian darah dan nyawa kami yang berhak menguasainya Serahkan pada kami dan kau boleh pergi tanpa kurang suatu apa Kakek nenek itu sudah tahu siapa adanya orang yang mereka hadapi Kata Purnama dalam hati Yang jadi pertanyaan bagaimana batu sakti miliknya Roro Kidul bisa berada di tangan Ratu Duyung jejadian Bukankah terakhir kali ada pada Wiro mendengar ucapan kimumpil sebaki Ratu Duyung jejadian tertawa panjang Aku tahu nyali kalian sudah mulai lumer Tadinya dengan sekali gebrak mengira bisa mempecundang diriku lalu merampas batu mustika Sekarang tahu kehebatan diriku kalian mencoba membujuk Baik aku akan berikan apa yang kalian minta Tapi katakan dulu siapa kalian adanya Dua kakek nenek saling pandang lalu sama gelengkan kepala siapa kami Tidak penting yang penting cepat serahkan apa yang kami minta Atau kami akan mengirim ke alam gelap gulta Untuk selama-lamanya Ratu Duyung jejadian alias nyait tumbal jiwa tertawa melengking Dua tangan yang sejak tadi diangkat dipukulkan ke arah sepasang lawan Melipat pukulan sakti bernama angin roh pengantar kematian Kingumpil sebaki dan nyikuncup jingga terkesiap kaget Begitu mendengar dari arah depan dua suara mengemuruh Dasyat mendatangi laksana dua batu raksasa bergelinding siap menggelas melumat mereka Kingumpil lekas keluarkan pukulan gelombang laut utara teriak nyikuncup jingga Dua kakek nenek membungkuk sambil dua tangan diputar-putar ke depan Saat itu juga suara gemuruh serangan Ratu Duyung jejadian ditandingi Dengan menggelegarnya suara derudasyat laksana gelombang raksasa bergulung menerpa Apapun yang ada dihadapannya akan hancur luluh Ratu Duyung jejadian berteriak kaget ketika di depannya Dia melihat tempat itu telah berubah menjadi lautan luas Dan empat gelombang besar bergulung ke arahnya setelah lebih dulu Melumat pukulan sakti angin roh pengantar kematian Tua Bangka Jahanam Kalian kira bisa mengalahkan diriku teriak Ratu Duyung jejadian marah Sambil melompat setinggi dua tombak ke udara dia menyembur Saat itu juga asap hitam menggebubu ke arah Kingumpil Sebagai nyikuncup jingga Selagi dua orang tua itu kelagapan dan merasa perihmati Masing-masing akibat serangan asap roh mencari pahala yang tadi disemburkan lawan Ratu Duyung jejadian melesat turun sambil kirim dua tendangan Dengan kaki kanan dan kaki kiri dalam jurus atau tendangan maut Bernama kaki roh menjebol karang Dua pembantu utama kepercayaan ratu laut utara terbeliak kaget Ketika merasa kepulan asap hitam Membuat kepala mereka berdenyut sakit laksana Mau meledak dan sepasang neta perih luar biasa Seperti akan beriasakan keluar dari rongganya Dalam keadaan seperti itu mereka masih mampu melihat dua kaki Tiba-tiba meneru dasyat ke arah jidat masing-masing Nyikuncup jingga berteriak pasrah Karena memang tidak punya kesempatan untuk selamatkan diri Kingumpil sebaki meski mendelik kaget Masih bisa pergunakan dua tangan berusaha menangkis Namun apalacur Kerak lengan kiri kingumpil sebaki patah Si kakek menjeret keras tendangan lawan yang tak sanggup ditangkis Terus menggeledek ke arah keningnya Di kejauhan, ratu laut utara yang terus-menerus memantau keberadaan Dan keadaan kedua pembantu utamanya itu terkejut Ketika dia merasakan bahwa kingumpil sebaki Nyikuncup jingga berada dalam malapetaka besar Yang bisa merenggut nyawa mereka Tidak tunggu lebih lama ratu laut utara melesat ke permukaan samudera Dua tangan kemudian ditepukan ke atas air laut mengirim ilmu jarak jauh untuk selamatkan dua kakek nenek Namun mendadak usahanya untuk menolong dua pembantu itu dibatalkan Dia melihat dua cahaya biru telah lebih dulu melindungi kingumpil sebaki Dan nyikuncup jingga Siapa orang sakti yang menolong dua anak buah kuseng ratu bertanya dalam hati Aku berhutang besar padanya Lalu-lalu Wat Leda menyusup masuk kembali ke dalam dasar samudera kawasan laut utara Langsung menuju ruang rahasia tempat dia biasa melakukan samadi di atas sebuah batu berwarna putih Tanpa selembar benang pun menutupi auratnya Selarik cahaya keungguan tiba-tiba muncul menyelubungi sekujur tubuh sang ratu Namun hanya satu kejapan, cahaya itu mendadak lenyap Ratu laut utara tersentak dan buka dua matu yang terpejam Aneh, mengapa aku melihat bayangan pendekar itu? Tapi dia tidak sendirian Jalur warna menandakan mereka tengah menuju ke arah utara Jika mereka mengarah ke sini dalam waktu beberapa hari pasti akan sampai Aku juga melihat beberapa titik samar bergemerlap Jauh di arah selatan dan timur Siapa lagi gerangan yang akan mendatangi kawasan laut utara ini? Apakah mereka datang membawa kebaikan atau mencari mati? Aku mencium bau air laut Aku mendengar suara getombang membahana tiada henti dan tiupan angin seperti badai mengamuk Firasat mengatakan ada bahaya bakal datang Sembilan hanya sekejapan matel lagi Kepala nyik kuncup jingga dan kingumpil besaki akan hancur Dimakan tendangan kaki roh menjebol karang dan keduanya bakal menemui kematian secara mengerikan Tiba-tiba dua rangkum cahaya biru bergemerlap Menyai lubungi tubuh dua kakek nenek ini mulai dari kepala sampai ujung kaki Des Desas dua kaki ratu duyung Jejadian laksana menghantam dinding karat Makhluk alam roh ini terpekik tubuh terpental Setelah membuat jungkiran dua kali di udara baru dia berhasil jejakan kaki di tanah tubuh bergetar goyang Dua kaki yang tadi dipakai menendang tampak bengkak memiru sampai pergelangan Sementara itu dua kakak nenek dengan muka pucat saling pandang nyikuncup jingga berkata Kingumpil, ada orang menyelamatkan kita Aku tahu, aku merasa bersyukur Jawab Kingumpil sebaki Dua orang tua ini memandang berkeliling Jahanam kurang ajar Siapa berani mati mencampuri urusanku teriak ratu duyung jejadian Cepat diakerahkan hawa sakti ke kaki yang bengkak pelalu salurkan tenaga dalam pada tangan kiri kanan Saat itu tiba-tiba berkelebat satu bayangan biru disesui tawa panjang Ditutup dengan ucapan lantang Ratu duyung tidak pernah bicara kasar dan kotori mahluk alam roh Aku tahu siapa kau Kembalikan benda yang kau curi jika itu memang milik dua kakek nenek ini Melihat siapa yang berdiri beberapa langkah di hadapannya Berubahlah para seratu duyung jejadian Jahanam ini lagi Aku tidak mungkin melawannya Dia makhluk alam roh tiga tingkat di atas kekuatanku Lebih baik aku segera angkat kaki dari tempat ini ratu duyung jejadian Angkat tangan kiri Jika kau meminta benda yang diinginkan dua kakek nenek itu, apa sulitnya menyerahkan? Tapi ini berarti perkara habis sampai disini habis berkata begitu ratu duyung jejadian usap tangan kiri yang tadi diangkat ke atas dada Satu cahaya biru bergemeriap Sebuah benda berbentuk bulat lonjong sebesar telur ayam tergenggam di tangan kiri Kalian inginkan batu mustika angin laut kencana biru Ini ambillah ratu duyung jejadian lemparkan benda bercahaya biru di tangan kirinya ke arah kimumpil sebaki Pumama memperhatikan Di balik cahaya biru ku terlihat selarik sinar hijau reduk Cepat-cepat gadis dari alam 1200 tahun silam ini berteriak Tidak perlu diambil Itu batu mustika palsu Yang asli masih ada dalam tubuhnya saat itu ratu duyung jejadian telah memutar diri dan berkelebat cepat hendak tinggalkan tempat itu Namun gerakannya segera dihadang oleh Purnama Aku pernah mencabik-cabik tubuhmu Kalau sekali ini aku lakukan lagi kau akan tenggelam selama-lamanya di alam roh Setahuku batu mustika sakti itu adalah milik ratu laut selatan Kau mau menyerahkan batu mustika asli padaku atau memilih mati ratu duyung jejadian menggembur marah Bangsat perempuan Aku memilih mampus bersamamu teriaknya Lalu dua tangan secara berbarengan dihantamkan ke arah Purnama Lancarkan serangan telapak roh Dua larik cahaya merah berkiblat Dua tangan mendadak berubah panjang Dua telapak siap mendarat di dada Purnama Jika sampai mengenal sasaran sekujur tubuh Pumama akan tenggelam dalam racun jahat yang sulit diobati Wiro adalah salah satu yang pernah menjadi korban pukulan ganas ini Namun kali ini serangan yang dilancarkan jauh lebih ganas Bakasirial Wiro Sableng berjudul Bayi Satu Suro Saat itu juga kekuatan yang melindungi tubuh Purnama pancarkan cahaya biru bergemertap Begitu dua bahunya digoyang, cahaya biru melesat keluar dari tubuh Menyambar ke arah ratu duyung jejadian Yang diserang menangkis dengan semburan hawa sakti namun tidak ada gunanya Karena mendahului gerakan lawan Purnama telah melepas pukulan bernama menahan raga menyerap tenaga Inilah ilmu totokan jarak jauh alam Gep 1200 tahun silam Saat itu juga sekujur tubuh ratu duyung jejadian mendadak son tak menjadi kaku tak bisa bergerak tak mampu bersuara Ha, hu, ha, hu saat itu Purnama kembali lepaskan serangan berikutnya yang merupakan serangan pamungkas yaitu kutuk alam Gep lapis ke-7 Boleh dikatakan selama ini Purnama tidak pernah mengeluarkan ilmu pukulan sakti itu Kecuali ketika dulu dia menghajar nyait tumbal jiwa hingga tubuhnya tercabik-cabik Dan membuat guru patih wira bumi itu tidak mampu muncul memperlihatkan sosok nyata selama puluhan hari Kini Purnama kembali menyerang dengan pukulan tersebut dan sekail ini tidak ada ampun lagi bagi makhluk alam roh yang tadinya bersarang di sebuah makam di pekuburan kebonagung di luar kota raja itu Begitu pukulan kutuk alam Gep lapis ke-7 menghantam tubuhnya, cahaya merah berkiblat tubuh ratu duyung jejadian terbongkar hancur tercabik-cabik Satu lolongan menggidikan laksana keluar dari jurang dalam menggelegar dan bergaung di tempat itu itulah lolong akhir kehidupan di alam nyata Di saat hampir bersamaan di kejauhan terdengar suara lolongan lain ramai sekali Itu adalah suara lolongan sekian banyak makhluk menyambut kedatangan roh yang baru dihajar dan kembali masuk ke alam gaib Anehnya tubuh ratu duyung jejadian yang tercabik-cabik sesaat kemudian menyatu kembali Membentuk wujud sosok seorang nenek angker yang serba merah dengan dada groak bergelimang darah Nyitumbal jiwa ucap nyikuncup jingga setengah berteriak Dari dada groak nyitumbal jiwa meluncur jatuh ke tanah sebuah benda biru lonjong sebesar telur ayam Purnama bermaksud mengambil benda itu namun nyikuncup jingga bertindak menyambar lebih cepat Sosok nyitumbal jiwa kemudian seperti lilin lumer dan lenyap dari pandangan metu di tempat itu yang tinggal Hanyalah tebaran bau busuk yang membuat semua orang terasa mau muntah Tiba-tiba baik nyikuncup jingga maupun kimumpil sebaki mendengar suara mengiyang di pelingah mereka ratu laut utara mengirimkan ucapan dari jauh Jatuhkan diri kalian Berlutut Dan kau nyikuncup jingga terapkan ilmu penyejuk jiwa pemikat hati Cium kakinya i cium kakinya Jangan serahkan batu mustika Kalian merua bisa membawanya ke hadapanku Harus dua kakak nenek saling pandang seketika Sama memberi isyarat dengan kedipan mata lalu melompat ke hadapan Purnama Jatuhkan diri berlutut Nyikuncup jingga keluarkan ucapan Gadis cantik Kendal pun kami belum Namun kau bukan saja telah menyelamatkan jiwa kami berdua Malah juga telah menolong kami mendapatkan batu sakti itu kembali Purnama membuka mulut setahuku batu itu bukankah milik Belum selesai Purnama merucap nyikuncup jingga telah jatuhkan diri Sujud di tanah lalu mencium kaki kanan gadis cantik darilah tanah silam itu Kami berdua Aku nyikuncup jingga dan kingumpil sebaki sebagai tanda terima kasih memperhambakan diri padamu Kau adalah junjungan kami Kami mohon dengan sangat siapapun Raden Ayu adanya sudilah mengikuti kami ke tempat kediaman kami di Laut Utara Kami akan memperkenalkan Den Ayu dengan pimpinan kami Ratu Laut Utara Purnama Kerenyitkan Kening Ratu Laut Utara betul junjungan Jika beliau berkenan junjungan akan diangkat menjadi pembantu utama Kami berdua akan sangat sedih kalau Den Ayu menolak permintaan kami Sambil mencium kaki Pumama seperti yang diperintahkan suara mengiang Nyikuncup jingga kerahkan ilmu penyejuk jiwa pemikat hati Saat itu juga satu hawa sejuk memasuki kaki kanan Pumama Menjalar ke seluruh tubuhnya sampai ke atas kepala Gadis ini merasakan satu kelegaan luar biasa Dia tidak menyadari kalau saat itu ada satu kekuatan gap yang datang dari dasar Laut Utara Perlahan-lahan mulai menguasai dirinya Aku tak mungkin ikut kalian Aku hanya ingin batu itu Raden Ayu, saat ini kau adalah junjungan kami Apa katamu akan kami turuti? Namun sekali ini jangan menolak Ikutlah bersama kami ke Laut Utara Kau akan melihat satu kehidupan lain yang rasanya akan jauh lebih baik bagi diri Den Ayu, nyikuncup jingga bicara sambil hidung masih mencium kaki kanan Pumama Sementara tangan kanannya mengelus-elus betis putih Bagus gadis dari latanah silam itu Seperti diketahui nenek ini mempunyai kelainan Yaitu hanya suka pada insan sejenis Sementara itu Ki ngumpil sebagai pergunakan kesempatan merobek salah satu ujung pakaiannya Dengan sobekan ini dia ikat dan gulung lengan kirinya yang patah Lalu dia membuat totokan di beberapa tempat hingga rasa sakit jauh berkurang Pumama tersenyum, ilmu yang diterapkan si nenek telah bekerja Dipegangnya bahu nyikuncup jingga Nek, bangunlah Tak pantas kau bersujud dan mencium kakiku Aku akan memenuhi permintaan kalian Sebenarnya aku masih banyak urusan Namun tidak ada salahnya mengikuti kalian barang 2-3 hari Mendengar ucapan purnamanyi kuncup jingga Segera usapkan batu mustika angin laut kencana biru ke dadanya Saat itu juga batu sakti tersebut masuk ke dalam tubuhnya Lalu dengan cepat si nenek bangkit berdiri diikuti ki ngumpil sebaki Keduanya berdiri dan membungkuk berulang kali sambil mengucapkan terima kasih Tiada henti Terima kasih junjungan Terima kasih nyikuncup jingga Pegang lengan kanan ki ngumpil sebaki Sementara tangan yang lain memegang tangan kiri purnama Dengan mengandalkan kesaktian batu mustika angin laut kencana biru Dia membawa kedua orang itu melesat ke udara dan lenyap dari pemandangan Bersamaan dengan melesatnya ketiga orang itu Muncul si gendut bujang di latapak sakti Pemuda ini banting-banting kaki hingga tanah bergetar Aku terlambat Sial Aku terlambat sambil berkipas-kipas keponakan dewa ketawa ini terus mengomel Eh dan, aneh Mengapa purnama mau-mauan ikut kedua kakek nenek itu? Padahal jelas-jelas mereka bilang mau membawanya ke utara Menemui ratu laut utara Ratu golongan hitam pengacau rimba persilatan Kalau saja tadi aku tidak nyelonong pergi meninggalkannya Seperti diceritakan sebelumnya setelah bertemu purnama Karena ingin melanjutkan mencari dan mengejar nyiretno mantili Bujang di latapak sakti meninggalkan purnama begitu saja Namun setelah cukup jauh berlari pemuda ini berpikir-pikir Mencari nyiretno mantili belum tentu ketemu Lebih baik dia kembali ke tempat purnama Aku tak mau kehilangan dua burung sekaligus ucap si gendut pula Namun sayang, ketika kembali ke tempat dia meninggalkan pumama Gadis cantik itu telah pergi bersama nyikun cuk jingga dan kimumpil sebaki Sial! Aku benar-benar kehilangan dua burung sekaligus bujang di latapak sakti putar-putar kuplah ku piuk di atas kepalanya Tiba-tiba tempat itu dibuncah oleh berisik suara kerontangan kaleng Bujang di latapak sakti terlonjak kaget dan buru-buru tutup dua telinganya yang terasa sakit setan alas Orang gila dari mana membuatku kaget tak karuan terdengar suara tawa mengekeh Untung kau hanya kehilangan dua burung di udara Bagaimana kalau burungmu sendiri ikutan hilang? Ha, ha, ha Tapi coba kau periksa dulu Jangan-jangan burungmu yang didiam celana itu juga memang sudah minggat kabur Ha, ha, ha Suara tawa dibarengi suara kerontang keras membuat bujang di latapak sakti memaki panjang pendek dan kembali menutup kedua telinga Walau memaki dan merasa sakit pada dua telinga namun si gendut ini turunkan dua tangan, menarik bagian depan celana gombrongnya, delikan match memperhatikan Dia merasa lega lalu berteriak Masih ada Burungku masih ada Tidak minggat Tidak kabur Ha, ha, ha Mendadak bujang di latapak sakti hentikan ketawa Siapa yang barusan bicara? Siapa yang barusan membuat suara berisik? Setan rimba belantara Jangan berani mempermainkan diriku bujang di latapak sakti angkat tangan kanannya ke udara lalu diputar-putar tiada henti Putaran tangan menimbulkan suara berdesing Saat itu juga udara mendadak berubah dingin, makin dingin dan makin dingin Aku mau lihat Masakan tidak mau unjukkan tampang tak lama kemudian terdengar suara orang menggigil Lalu suara berisik seperti tadi Hanya saja kali ini lebih perlahan lalu lenyap dan kembali muncul suara menggigil tadi Dari atas pohon di bawah mana bujang gila tapak sakti berdiri sambil terus mengebutkan tangan tiba-tiba mengucur cairan kuning hangat Tepat mengenai pundak kanan pemuda gendut Heh, apa ini? Mengapa ada cairan yang mengucur dari atas bujang gila pergunakan tangan kiri untuk mengusap cairan? Cairan hangat? Perlahan-lahan si gendut dekatkan tangan kirinya ke hidung Begitu dia mencium bau cairan hangat yang membasai tangan kirinya maka meledaklah marahnya Jahanam sial kurang ajar Siapa berani mengencingiku gendut? Salahmu sendiri Udara dingin membuat aku tidak tahan kencing Ha, ha, ha Kalau kau tidak menghentikan gerakan tangan kananmu, akunkan terus mengguyurmu dengan air kencing Ha, ha, ha Bujang gila tapak sakti masih terus memaki tapi tangan kanan berhenti diputar lalu perlahan-lahan diturunkan sambil kepala mendungak ke atas pohon Di saat yang sama dari atas pohon melayang turun sesosok tubuh dan di lain kejap sudah berdiri di hadapan bujang gila tapak sakti Ternyata dia adalah seorang kakek mengenakan capin bambu lebar Pakaian dia dekil rombeng banyak tambalan tangan kiri memegang tongkat kayu butut sekaligus memegang buntayan Tangan kanan memegang sebuah kaleng rombeng yang diisi batu Orang tua ini sesaat masih keluarkan suara menggigil kedinginan Namun begitu udara dingin lenyap dia tertawa mengekeh dan karontangkan kembali kaleng rombeng di tangan kanannya Si gendut berteriak marah telinganya seperti mau meledak Tua bangka keparat Kau mau membunuhku dengan ilmu setan kaleng rombeng mendadak bujang gila tapak sakti hentikan makian Matanya yang belok tampak tambah besar Dia membungkuk sedikit Mengintip ke bawah caping Dia kini melihat jelas wajah si orang tua Dan dua mata putih putah Eh, orang tua kurang ajar Kau, kau bukankah kau manusia jahil yang dijuluki kakek Segala tau si kakek tertawa gelap Gleialc percuma matamu belok besar kalau tidak mengenal diriku Ha, ha, ha satu Kita ikuti kembali perjalanan pendekar 212 Wirosa Bleng bersama ratu duyung Yang tengah mengejar si pencuri batu mustika Angin laut kencana biru yang tak lain adalah Nyait tumbal jiwa alias nyewelas pikan Yang menyaru menjadi ratu duyung palsu Dari desa jati walu mereka bergerak ke arah timur Ilmu lari serta ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi yang mereka miliki sangat menolong Bila mana bosan melakukan perjalanan di darat mereka Melanjutkan dengan menyewa perahu mengarungi beberapa sungai Hingga akhirnya sampai di Muara Kali Comal Dari sini keduanya bergerak ke arah timur Menyusuri pesisir pantai utara Hingga akhirnya sampai di satu teluk kecil Dekat sebuah desa bernama Bonang Yang terletak di barat Laut Demak Sepanjang perjalanan ratu duyung tiada henti memeriksa lewat cermin sakti Adanya hubungan gaip antara seng ratu dengan batu mustika sakti yang dicuri Membuat gadis bermata biru ini mampu mengetahui di arah mana keberadaan benda yang dicuri orang itu Di dalam cermin batu mustika angin laut kencana biru terlihat berupa titik biru sebesar beras yang selalu berkedat-kedip Titik biru ini didampingi satu titik hitam dengan kebesaran yang sama Titik hitam merupakan pertanda orang atau makhluk yang memegang batu sakti Selain itu di bagian bawah cermin sekali-sekali terlihat pula satu titik putih berkedat-kedip Dua hari lalu titik hitam lenyap dari permukaan cermin Bersamaan dengan itu muncul tiga titik hijau mendampingi titik biru Dua titik hijau berkedat-kedip sementara titik hijau ketiga tidak Ratu duyung segera memberi tahu Wiro sesuatu telah terjadi Ratu duyung memperlihatkan cermin pada pendekar 212 dan menunjuk pada titik biru yang berkedat-kedip Titik biru pertanda batu mustika sakti titik hitam yang ada sebelumnya merupakan tanda orang yang memegang batu Kini titik hitam lenyap Berarti batu mustika berpindah tangan pada orang lain Sesuatu terjadi dengan si titik hitam Aku yakin orang ini telah menemui ajal Wiro memperhatikan permukaan cermin sakti lalu berkata intan Tiga titik hijau pendatang baru Aku punya dugaan tiga titik hijau secara bersamaan bergerak ke bagian atas cermin Mungkin arah utara pendapatku sama dengan kau Tiga titik hijau bergerak ke utara Ke arah laut bersama-sama dengan titik biru Besar kemungkinan ini berarti titik biru atau batu mustika sakti milik Nyai Rorokidul itu kini berada di bawah penguasaan Tiga titik hijau Aku melihat dua titik berkedip-kedip Yang satu tidak Kau bisa menduga siapa mereka Katanya Wiro pula Yang dua adalah manusia biasa seperti kita Titik yang ketiga yang tidak berkedip menyatakan dia adalah makhluk alam gaib Kesaktian cermin tidak mampu menembus dirinya secara utuh Dan jika mereka menuju ke utara Entan, aku secara tolol menyerahkan batu mustika pada makhluk yang mewujudkan diri seperti dirimu Sesuatu terjadi dengan orang itu Batu mustika berpindah tangan Menurutmu salah satu dari tiga titik hijau adalah makhluk alam gaib Kau bisa menduga siapa Ratu Duyung memilih tak mau menjawab Dia gelengkan kepala lalu menatap ke arah cermin Tiga titik hijau dan titik biru mendadak lenyap dari permukaan cermin Ratu Duyung segera memberitahu Wiro, titik biru dan tiga titik hijau lenyap dari dalam cermin intan Apa artinya itu? Tanya Wiro Orang-orang itu selapapun mereka adanya tidak ada lagi di aratan tanah Jawa ini Menjawab Ratu Duyung Terbang ke langit bisa jadi tapi yang lebih kuduga mereka lenyap masuk ke dalam laut Wiro menatap wajah cantik bermata biru itu sambil menggaru kepala Mulutnya berucap perlahan, mengulang kata-kata Ratu Duyung Lenyap masuk ke dalam laut sambil terus menggaru kepala Wiro melangkah mundar-mandir di depan Ratu Duyung dan bicara sendirian Kalau titik biru juga lenyap, berarti batu mustika miliknya Iro Rokidul ikut dibawa masuk ke dalam laut Mengapa mereka masuk ke laut? Wiro hentikan langkah dan berpaling pada Ratu Duyung, intan, kalau mereka masuk ke dalam laut, bukan mustahil mereka memang tinggal di dalam laut Laut Utara Kau bisa menduga siapa mereka kau pernah mendengar yang namanya Ratu Laut Utara balik bertanya Ratu Duyung Wiro tersenyum Sebenarnya dia sudah menduga namun murid sento gendang ini tidak mau langsung keluarkan pendapat Dia ingin mengetahui lebih dulu apa yang ada di benak gadis cantik bermata biru itu Ternyata mereka punya jalan pikiran yang sama Aku mengenal Ratu yang nama aslinya Ayun Lestari Namun Nyi Roro Manggut pernah memberitahu kalau Ratu yang asli itu telah disekap oleh seorang perempuan yang kini mengangkat dirinya sebagai Ratu Laut Utara Koma baka serial Wiro Sableng berjudul Seng Pembunuh Baka juga pembalasan Ratu Laut Utara Perempuan yang mengangkat diri sebagai Ratu Laut Utara itu sebenarnya berasal dari Laut Selatan Bernama Nyi Harum Sarti Dia masih kerabat dekatnya Iro Rokidul Semasa berada di Laut Selatan dia menjadi orang kepercayaan Selain dibeng ilmu agar tetap awet mudaya itu seusia perempuan 40 tahun Kepadanya Ratu juga memberikan banyak ilmu kesaktian setelah merasa memiliki ilmu yang cukup Tanpa berbicara atau pamit dia meninggalkan Laut Selatan Dia pergi ke Laut Utara berhasil mengalahkan dan menyekap Ratu Asli lalu mengangkat diri sebagai penguasa baru di Laut Utara Walaunya Iro Rokidul sangat menyesalkan perbuatan Nyi Harum Sarti namun tidak pernah mengambil tindakan apa-apa Dengan Ratu terdahulu hubungan Kerajaan Laut Utara dan Kerajaan Laut Selatan sangat baik Sebaliknya setelah Nyi Harum Sarti berkuasa di Utara sering ada silang sengkita Banyak terjadi perkara bagi Iro Rokidul Ratu Laut Utara Membujuk beberapa orang pembantu utama Nyai agar mau bergabung dengan dirinya Salah seorang yang aku ingat adalah penggingkuntala kepala pengawal tembok karang abadi Kau telah menamatkan riwayat manusia satu itu Kata Wiro pula, baka saria Wiro Sablang berjudul Seng Pembunuh, Ratu Duyung mengangguk Lalu berkata Selain itu Ratu Laut Utara juga berusaha mencuri benda-benda pusaka dan membuat berbagai macam kekacauan Astaga ada apa Intan Tanya Wiro yang sejak memberi nama Intan pada Ratu Duyung kini selalu menyebut si cantik bermata biru tersebut dengan nama baru itu Kalau Batu Mustika Sakti milik Nyai Roro Kidul ikut masuk ke dalam Laut Utara Berarti setelah dicuri dari istana bawah Laut Nyai Roro Kidul Batu Mustika itu kini berada dalam kekuasaan Ratu Laut Utara Jangan-jangan orang yang menyamar sebagai dirimu itu adalah salah satu kaki tangan Ratu Laut Utara Bisa jadi, jawab Ratu Duyung Dia melirik ke arah cermin, urusan bisa benar-benar menjadi pelik Intan, kita mengejar ke tempat yang tidak keliru Aku punya tanggung jawab untuk mendapatkan Batu Mustika milik Nyai Roro Kidul itu, kata Wiro pula Satu-satunya kel adalah kita harus mampu menyusup ke tempat kediaman Ratu Laut Utara Rasanya itu bukan pekerjaan sulit Namun kita tidak boleh menganggap rendah kekuatan musuh Kesaktian dan kekuatan Ratu Laut Utara di masa silam jauh berbeda dengan keadaannya sekarang Aku merasa yakin akan berkecamuk sesuatu yang dasyat apapun yang terjadi Aku harus dapat mengambil Batu Mustika milik Nyai Roro Kidul Sekaligus jika bisa menolong sahabatku Ayul Lestari yang disekap Ratu Laut Utara Aku tahu kira-kira letak istana Ratu Laut Utara Aku sudah pernah ke sana, Wiro, tak usah kau mempersalahkan diri sendiri Mendapatkan Batu Mustika itu kembali menjadi tanggung jawab kita berdua Tapi coba kau lihat lagi ke dalam cermin sakti ini Ratu Duyung mendekatkan cermin sakti ke arah Wiro Murid Sinto gendeng memperhatikan Eh, tadi cermin ini sudah bersih Sekarang mengapa tahu-tahu ada lagi titik hijau Satu titik berkedip bergerak dari arah barat Cepat sekali Bergerak ke bagian atas cermin berarti menuju arah utara Dua titik hijau lagi mendatangi dari arah bawah cermin Yang satu berkedip, satunya tidak Berarti ada lagi satu makhluk alam get yang gentayangan Dua titik ini juga bergerak ke arah utara Dugaanku semakin keras bakal terjadi sesuatu di Laut Utara Sebaiknya saat ini aku segera menghubungi ratu untuk mendapatkan petunjuk Ratu Duyung simpan cermin sakti di balik pakaian lalu memandang berkeliling Di satu bagian tanah yang agak ketinggian dia duduk bersilah Dua tangan diletakkan di atas paha kiri kanan Kepala sedikit diangkat dan sepasang metu diperjamkan Sementara Ratu Duyung bersama dia untuk mendapatkan hubungan dengan Nyai Roro Kidul Dam diam Wiroh memperhatikan Walau agak pucat dan membayangkan keletihan namun wajah gadis itu tampak begitu anggun Rambut di bagian depan kepala yang jatuh menjulal kening membuat wajahnya tampak lebih menawan Entah mengapa saat itu Wiroh tiba-tiba ingat akan ucapan bunga Gadis alam roh sesaat setelah dia dan Ratu Duyung berhasil mengeluarkan bunga dari dalam sekapan butsetan Waktu itu bunga berkata Di luar diriku aku tahu begitu banyak gadis yang mencintai dirimu Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu terhadap mereka Tapi jika kelak di kemudian hari kau ingin memilih salah satu dati mereka sebagai teman hidupmu Jatuhkanlah pilihanmu pada Ratu Duyung Jaga dia baik-baik Koma baca serial Wiro Sableng berjudul Kutukan Seng Badik Sambil terus menatap wajah cantik itu Wiroh berpikir Mengapa bunga mengatakan harus dia? Bukan bida dari angin timur Bukan pula ang sini Mengapa Tiai Gede Tapa Pamungkas dan juga Eang Sinto serta kakek tua gila punya pendapat yang sama? Bahkan Tiai Gede Tapa Pamungkas hendak menyerahkan pedang menaga suci 212 padanya Kilas kenangan demi kenangan, suka dan duka di masa lalu bersama Ratu Duyung terbayang satu persatu Wiroh coba merenung Aku tahu, ada satu kelebihan dalam diri gadis ini Hatinya begitu pulos, begitu tulus Mulutnya tidak banyak berucap namun pandangan mata serta sikapnya yang lembut menyeratkan pribadi dirinya Aku tidak keliru memberinya nama Intan Hatinya seputih kilau cahaya permata saat itu sebenarnya Ratu Duyung telah selesai semadi dan berhubungan dengan Nyai Roro Kidul Ketika dia membuka mata, dia melihat Wiroh tengah menatap memperhatikan dirinya Ratu Duyung cepat tejamkan mati berpura-pura terus bersama di tapi mata tidak seluruhnya ditejamkan Masih terdapat serambut celah di mana dia bisa balas melihat dan memperhatikan Wiroh Agaknya dari tadi dia telah memperhatikan diriku Apa yang ada dalam hatinya Seng Ratu merasa dada bergebar Wiroh sendiri bukannya tidak tahu kalau gadis bermata biru itu berpura-pura sama di tapi sebenarnya memperhatikan dirinya Sambil menggaru kepala dia melirik ke arah serumpun pohon perdu berdaun lebat Sokorular keket hijau menempel di atas selembar daun Murid sento gendeng senyum-senyum Pikiran jail muncul di benaknya Dia pura-pura menggeliat Tapi bersamaan dengan itu dua jari tangan kanan yang telah dialiri tenaga dalam biarahkan pada daun yang ada ular keketnya Tes tangkal daun putus Wiroh sentakan dua jari tangan ke belakang Saat itu juga daun melayang ke bawah tapi tidak jatuh ke tanah Melainkan meluncur dan jatuh tepat di atas paha kiri Ratu Duyung yang masih duduk bersila Melihat tular keket menggeliat ia di atas daun gadis bermata biru ini langsung menjerit dan melompat dari duduknya Muka pucat tubuh keluarkan keringat dingin Entan, ada apa? Wiroh pura-pura bertanya dan cepat mendatangi Kau keterlaluan Kau mempermainkan aku Kata Ratu Duyung Sambil tinju kanannya dipukul-pukulkan ke dada Wiroh Wiroh tertawa Sambil merangkul dan mengusap punggung si gadis dia berkata Kita berdua terlalu tegang oleh keadaan Sesekali harus ada selingan agar otak tidak keleleh Sudah, sudah, ular keketnya mana? Buang dulu, aku jijik Ularnya sudah jatuh waktu kau melompat tadi Jawab Wiroh Kau dusta Pasti masih menempel di celanaku Sial, tidak tahu dia Ular keket benaran justru menempel dalam celanaku Kata Wiroh dalam hati lalu tertawa gelak-gelak Kenapa kau tertawa tanya Ratu Duyung Kau masih mempermainkanku Tidak, tidak ada apa-apa Ayo kita lanjutkan perjalanan Jawab Wiroh pula Sambil senyum-senyum Tidak, aku harus memberitahukan sesuatu lebih dulu padamu Kata Ratu Duyung pula Memberitahukan apa tanya Wiroh Ada seseorang saat ini mengintip kita Hem, begitu Wiroh memandang berkeliling Lalu bertanya Laki-laki atau perempuan aku mencium bau wangi pakaian dan rubuhnya Tidakkah kau mencium? Kalau dia wangi berarti yang mengintip itu seorang perempuan Aku akan melakukan sesuatu biar dia penasaran Habis berkata begitu pendekar 212 lalu peluk tubuh Ratu Duyung erat-erat Ciumi wajah dan kecup bibirnya Hingga si gadis bergetar sekujur tubuh Dan sambil bayas mendekap kencang Dia berkata kelagapan Wiroh, kau ini Namun suara Ratu Duyung lenyap begitu kecupan Wiroh kembali mendarat di bibirnya Di balik kerapatan semak belukar Tak jauh dari tempat itu Seorang gadis cantik seperti mau pingsan Ketika melihat ciuman bertubi-tubi Yang dilakukan Wiroh terhadap Ratu Duyung Mulutnya berucap tersendat Ya Tuhan, jangan-jangan Kiai itu Sudah menikahkan mereka di puncak gunung gede Wiroh tak pernah berbuat seperti itu Gadis itu juga tidak seminal yang aku ketahui Atau mungkin mereka sengaja Tidak menunggu lebih lama Gadis yang mengintip balikan tubuh Dan berkelebat cepat tinggalkan tempat itu Sepasang matanya tampak berkaca-kaca Sementara air macu jatuh bercucuran Di kedua pipi si gadis terus-terusan membatin Apa yang harus aku lakukan? Kemana aku harus sergi? Tuhan, beratnian cobaan yang kau berikan Aku telah menghancurkan harapan seorang Untuk menggapai harapan baru Ternyata aku menggapai kewampaan Tuhan apakah engkau telah menjatuhkan hukum karma Atas diriku tiba-tiba si gadis nantikan lari Walau perasaan dan pikirannya saat itu kacau balau Namun indera pendengaran dan penglihatan tidak terpengaruh Satu bayangan besar berkelebat di jalan setapak di belakang barisan tepohonan Si gadis cepat menyelinap Dia terkejut ketika mengenali siapa yang lewat di depan sana Eh, si gendut bujang gila tapak sakti Lama aku tidak bertemu, lama tidak mendengar riwayatnya Dia seperti terburu-buru Mau kemana yang lewat di jalan setapak memang bujang gila tapak sakti Gerakannya seperti melangkah biasa saja Malah sambil berkipas-kipas Namun sesaat kemudian dia sudah lenyap dari pemandangan Pasti ada urusan besar Daripada tidak tahu mau berbuat apa dan mau pergi kemana baiknya Aku ikuti saja si gendut tadi Lalu gadis cantik yang sedang kalut itu segera berkelebat ke arah lenyapnya bujang gila tapak sakti Sebelas malam buta menjelang pagi bujang gila tapak sakti sampai di pantai utara Tubuhnya yang gemuk basah oleh keringat langsung dibaringkan di atas pasir Dia merasa sejuk enak setiap air laut mengguyur dirinya Sial dua hari dua malam menempuh perjalanan jauh Kalau tidak mengingat pesan kakek buta si kaleng rombeng itu Tidak akan mau aku berbuat tolol seperti ini Bujang gila tapak sakti bicara mengomel sendiri Gendut Dari dulu kau memang tolol Apa baru sekarang menyadari satu tiba-tiba satu suara perempuan menyahuti Membuat bujang gila tapak sakti tersentak bangun, duduk, di atas pasir Matanya yang belok memandang ke arah sosok seorang gadis cantik berpakaian biru berambut Pirang riap riapan, berdiri dalam bayang kegelapan Eh, aku seperti mengenali suaramu Rambutmu, harum bau tubuhmu juga Tapi bukan mustahil kau ini mahluk Jejadian dari dasar laut si gadis tertawa cekikikan Matamu sudah lamur Apa kau tidak mengenali diriku astaga dari duduk bujang gila tapak sakti bangkit berdiri Dia maju dua langkah Kepala dikedepankan Bida dari angin timur Memang kau rupanya Mengapa kau ada di sini? Heh, jangan-jangan kau selama ini mengikutiku Sekarang aku baru sadar si gadis yang memang bida dari angin timur tersenyum lalu menjawab Kau betul Aku memang mengikutimu Tadinya aku sudah kecapaian dan jengkel tidak tahu kau ini mau kemana Kau seperti tidak sampai-sampai ketujuan Kau sendiri mengapa datang ke kawasan laut utara ini? Ada seorang gadis kecintaanmu yang hendak kau temui bujang gila tapak sakti tertawa gelak-gelak hingga tubuhnya yang gemrot bergoyang-goyang Air laut mengucur dari pakaiannya yang masah Si gendut tanggalkan kopiah hitamnya yang basah lalu dikibas-kibas Dua hari lalu aku bertemu kakek segala tahu Dia minta aku datang ke pantai utara Arah pulau Karimun Jawa Bida dari angin timur heran mendengar ucapan bujang gila tapak sakti Setahuku di dasar laut pulau Karimun adalah tempat kediaman ratu laut utara Jadi dia yang hendak kau temui rupanya kau telah menjalin hubungan dengan perempuan itu Kalau ratu itu mau padaku, aku juga mau-mau saja Jawab bujang gila tapak sakti lalu tertawa mengokoh Tapi dengar dulu ceritaku Menurut kakek segala tahu aku harus cepat ke sini untuk membantu pendekar 212 Wiro Sableng dan Ratu Duyung menghadapi ratu laut utara Ada silang sengketa apa Wiro dengan ratu laut utara Kata kakek segala tahu ratu laut utara telah menguasai sebuah batu mustika milik ratu laut selatan Dua ratu laut saling bermusuhan Mengapa kau mau saja ikut campur? Biarkan mereka menyelesaikan urusan sendiri-sendiri Hem, bujang gila tapak sakti keluarkan suara bergumam Lalu sambil senyum-senyum dia berkata Aku tahu mengapa sepertinya kau tidak peduli Aku tahu mengapakah seolah ingin dua ratu itu saling tempur dan celaka sendiri Bukankah itu karena kau tahu dua ratu itu sama-sama menyukai yo? Betul begitu? Ha, ha, ha bida dari angin timur unjukkan wajah cemberut Sobatku rambut pirang Soal batu mustika itu aku tidak mau tahu Tapi yang dikhawatirkan kakek segala tahu adalah bahwa ratu laut utara sudah sejak lama punya rencana jahat ingin menguasai rimba persilatan tanah Jawa Beberapa tokoh silat berhasil dibujuk ikut menjadi kaki tangannya Yang tidak mau tunduk disekap termasuk ratu laut utara yang asli Sesuatu yang dahsyat akan terjadi di kawasan ini Kakek kaleng rombeng itu menyuruhku ke sini Aku diberi beberapa petunjuk Menurutmu apakah Wiro dan Ratu Duyung sudah sampai di kawasan ini Atau sudah lebih dulu masuk ke dasar laut tempat istana ratu laut utara Tanya bida dari angin timur pula Aku tidak tahu Aku harus buru-buru menyeberang ke Pulau Karimun Jawa Sebelum matahari muncul aku harus sudah sampai di sana Aku ikut bersamamu si gendut tertawa Boleh-boleh saja Tapi aku tidak mau satu perahu denganmu eh Apa maksudmu bida dari angin timur heran Bujang gila tapak sakti tidak menjawab Melainkan melangkah ke tepi pantai di mana terdapat sebuah perahu Sekai tandang perahu itu terpental dan masuk ke dalam air Si gendut menyusul melompat ke dalam laut Bukannya dia naik ke atas perahu Tapi perahu malah dibalikan Lalu dia menyusup ke bawah perahu yang terbalik itu Sesaat kemudian perahu bergerak meluncur ke tengah laut Hai Tunggu teriak belada dari angin timur Dia memandang berkeliling tak ada perahu lain di sekitar situ Berarti dia harus naik di perahu yang sama Dari bawah perahu muncul kepala berkopiah ku peluk bujang gila tapak sakti Aku sudah bilang tidak mau satu perahu denganmu Tapi kalau kau memaksa silahkan naik di atas perahu Kau di atas aku di bawah Enak kan? Ha 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 kepala si gendut lenyap di bawah perahu dan perahu itu terus meluncur Gendut edan Kau kira aku tidak berani menerima tantanganmu Bidadari angin timur yang memiliki ilmu meringankan tubuh tinggi Serta kecepatan bergerak luar biasa melesat di permukaan air laut Sesaat kemudian dia sudah berdiri di atas perahu yang terbalik Istana besar kerajaan bawah laut Ratu Laut Utara Dalam sebuah ruangan yang dikelilingi dinding batu memancarkan cahaya biru terang Beberapa orang berkumpul ruangan ini merupakan satu tempat rahasia Yang tidak sembarang orang boleh masuk Agaknya saat itu tengah berlangsung satu pertemuan sangat penting Orang pertama yang hadir di situ tentu saja adalah Ratu Laut Utara Dia duduk di sebuah kursi berlapis pelak Dikelilingi beberapa pembantu kepercayaan Di samping kiri Seng Ratu duduk seorang gadis cantik berpakaian biru Berambut hitam lepas yang bukan lain adalah purnama Seperti diceritakan sebelumnya dengan menerapkan ilmu yang disebut ilmu penyejuk jiwa Pemikat hati Nyi Kuncup Jenga Pembantu kepercayaan Ratu Laut Utara berhasil menundukkan Pumama Dan membujuk gadis sakti ini sekaligus membawanya ke istana bawah laut Menemui Ratu Laut Utara di sebelah kiri gadis dari alam 1200 tahun silam ini Berdiri Nyi Kuncup Jenga dan Kimumpil sebaki aliasi lidah hantu yang lengan kirinya tampak dibalut Di samping kanan Ratu Laut Utara berdiri seorang tua bersorban dan berjubah putih rambut putih menjulai panjang Diikat ke depan disatukan dengan kumis serta janggut yang aneh dari kakek ini adalah mulutnya yang sangat lebar Dalam keadaan terkancing mulut itu memanjang dari bagian bawah telinga kiri sampai bawah telinga sebelah kanan Tenggorokan senantiasa bergerak turun naik seperti dia tengah menelan sesuatu Urat-urat besar di lehernya tampak menyembur merah Sementara dari lobang hidung dan liang telinga mengepul tipis asap berwarna kemerahan Asap ini menebar hawa panas hingga ruangan terasa hangat sikap si kakak berdiri seperti patung Diam tak bergerak dengan wajah menengadah ke arah langit-langit ruangan Namun sepasang telinganya menangkap setiap pembicaraan yang terjadi di tempat itu Semua orang dalam istana bawah laut Ratu Laut Utara mengenal kakek ini dengan nama panggilan Datuk Api Batu Neraka Siapa nama sebenarnya tidak ada yang tahu Dia merupakan salah seorang pembantu Ratu Laut Utara yang diam di satu pulau kecil di utara pulau Karnemun Jawa Dia jarang berada di istana Ratu Laut Utara kalau tidak ada urusan yang luar biasa penting Di dalam ruangan tidak ada pengawal tidak ada pelayan Ini berarti pertemuan itu benar-benar bersifat rahasia dan hanya mereka yang sangat dipercaya yang boleh hadir, termasuk Purnama Walau baru dikenal namun agaknya Seng Ratu sudah menaruh kepercayaan penuh pada gadis salam gaib ini Di bawah ilmu penyejuk jiwa pemikat hati Seng Ratu punya rencana untuk mempergunakan ilmu kesaktian gadis salam gaib itu dalam menghadapi Ratu Duyung dan Pendekar 212 Di hadapan Ratu Laut Utara saat itu ada satu meja kecil terbuat dari batu pualam Di atas meja terletak sebuah dulang perak berisi air Inilah dulang atau nampan bernama dulang perak sejuta meter Melalui air di dalam dulang Ratu Laut Utara mampu melihat keadaan di Laut Utara bahkan jauh sampai ke daratan pada arah atau jurus 8 penjuru angin Biasanya air di dalam dulang perak senantiasa berwarna kebiruan namun saat itu sesekali air tampak berubah kemerahan Ratu Laut Utara memberi isyarat pada Nyi Kuncup Jingga agar mendekat Setelah nenek bermuka ungu berada di dekatnya Ratu Laut Utara berkata Air di dalam dulang bersembuh merah Jelas ada bahaya mengancam Urusan sebenarnya hanya dengan Nantu Duyung yang ditemani Pendekar 212 Mengapa banyak tamu tak diundang ikut berdatangan mereka datang mencari kematian katanyi kuncup jingga sambil tangannya diletakkan di bahu purnama lalu mengelus tengkup gadis ini Aku melihat jelas keadaan di luar Ratu Duyung dan Pendekar 212 Wirosa Bleng saat ini telah berada di pantai utara Sang Surya belum terbit Mereka tengah bersiap-siap melakukan sesuatu Aku melihat Pendekar 212 duduk bersilah di pasir pantai Ada pancaran cahaya biru keluar dari tubuhnya Ratu Laut Utara mendadak hentikan ucapan Wajahnya sangat tercekat Nyi Kuncup, aku ingin mencocokkan apa yang aku ketahui dengan apa yang kau ketahui Kau tahu apa yang tengah dilakukan Pendekar itu Nyi Kuncup jingga memperhatikan ke dalam dulang perak Wajah nenek tua berwarna ungu ini berubah Seri Paduka Ratu Pendekar 212 Tengah bersiap-siap menerapkan ilmu meraga sukma Dengan ilmu kesaktian TTU dia memang mampu masuk ke bagian manapun dari istana kerajaan bawah laut ini Ratu Laut Utara terdiam sesaat lalu berkata Pendekar itu boleh meraga dengan seratus bahkan seribu sukma Kita akan menangkalnya Membuat sukma-nya tidak bisa kembali ke dalam meraga untuk selama-lamanya Kita akan menyekapnya dalam istana ini Seumur-umur gak akan aku jadikan pendamping tapi tunduk di bawah telapak kakiku Ratu kembali memperhatikan cairan biru di dalam dulang perak Sesaat kemudian dia berucap Ternyata Nyi Roro Ranggut ikut muncul Dia datang bersama seorang nenek yang aku tidak kenal Dari tanda-tanda yang kulihat nenek satu ini mungkin mahluk dari alam roh Seri Paduka Ratu Saya mohon saat ini juga kita membentengi diri Mengirim orang untuk menghadang mereka sebelum mendatangi istana kita Berkata Nyi Kuncup Jenga Serahkan semua itu padaku Aku, astaga Ratu Laut Utara terlonjak bangkit dari duduknya Lalu perlahan-lahan surut duduk kembali Wajahnya yang cantik sesaat berubah kelam Ada apa seri Paduka Ratu tanya Kimumpil Sebaki sementara datuk api batu neraka turunkan kepala yang sejak tadi mendongak Lalu melirik ke arah dulang perak Aku melihat masih ada dua orang lagi muncul di dalam air dulang perak sejuta meter Mereka malah telah berada di pantai Pulau Karimun Jawa Yang pertama seorang gemuk luar biasa yang aku tidak ketahui siapa adanya Datuk coba kau lihat Mungkin kau mengenali orang ini Datuk api batu neraka tundukan kepala Menatap ke dalam air biru di dulang perak Setelah meluruskan tubuhnya kembali dia berkata Pemuda gemuk berkopiah hitam kupluk itu aku kenal dengan nama Bujang Gila Tapak Sakti Dia memang bersahabat dengan pendekar 212 dan Ratu Duyung Suara si kakek sember mungkin karena mulutnya yang sangat lebar mulai dari telinga kiri sampai telinga kanan Manusia pengecut Datang membawa komplotan tidak usah dipikirkan Seri Paduka Ratu Saya yang akan menghadapi Bujang Gila Tapak Sakti ilmu kesaktiannya memang tinggi Namun saya tahu kelemahannya Bisakah Seri Paduka Ratu meminjamkan mingka mesuari barang beberapa ketika Ratu Laut Utara menatap wajah kakek berjubah dan bersorban putih itu Lalu tersenyum Aku tahu maksudmu Datuk Aku tahu Orang kedua yang muncul bersama si genduk itu apakah Seri Paduka Ratu sudah mengetahui siapa dia adanya Kalau Beium biar saya mengatakan Aku sudah tahu Datuk Gadis berambut pirang itu bukankah dia yang bernama Bida dari Angin Timur? Aku sudah lama mendengar kehebatannya Kail ini agaknya tiba saat aku dapat menjajal Seri Paduka Ratu Jika terjadi apa-apa Seri Paduka tetap berada dalam istana ini Biarkan kami menghadapi orang-orang itu Mereka datang membawa angin Mereka akan segera menuai badai ucap Datuk Api Batu Neraka Pula Kita harus menyusun siasat sekarang juga kata Ratu Laut Utara Datuk, kau pergi ke Pulau Karimun Jawa Sesuai permintaanmu aku boleh membawa Ning Kamaswari ke Pulau itu Kau harus mampu membunuh pemuda bernama Bujang Gila Tapak Sakti Seng Ratu berpaling padanyi Kuncup Jingga dan Kingumpil Sebaki Kalian cepat pergi ke arah selatan Hadang Nyi Roro Ranggut dan Nenek Alam Roh yang ikut bersamanya Lalu sambil memegang bahu Pumama Ratu Laut Utara berkata Kau ikut bersamaku ke Pantai Utara tugasmu membunuh Ratu Duyung Aku akan menghadapi pendekar 212 Habis berkata Bogitu Ratu Laut Utara bertepuk tiga kali Huls saatku juga mengepul asap kuning di ruangan Lalu dengan cepat asap membentuk sosok satu mahluk tinggi besar berkepala botak Yang sekujur tubuh tertutup bulu lebat Memiliki dua tanduk dikening, mengenakan cawat Saking tingginya kepala hampir menyondak langit-langit ruangan Sementara dua tangan menjulai hampir menyentuh lantai Dari sela bibir tebal mencuat dua taring runcing yang senantiasa meneteskan cairan merah Batok kepala mengepulkan asap biru Pada kening terdapat metuk ketiga yang selalu berkedap ke diptiada henti Kecuali tiga buah matanya yang merah bagian lain dari tubuh Mulai dari kepala sampai ke kaki berwarna kuning Setelah mengusap cairan merah yang membasahi mulut dan dagunya Makhluk dasyat ini jatuhkan diri Membungkuk tiga kali sebelum berkata Seri Paduka Ratu, aku Jin Oumarawana siap menunggu perintah Seri Paduka Ternyata makhluk dasyat ini adalah sebangsa Jin yang berada di bawah kekuasaan Ratu Laut Utara Jin Oumarawana Kerajaan Laut Utara tengah menghadapi ancaman besar Kami semua akan meninggalkan istana menghadapi musuh jahat Kau ku tugaskan untuk menjaga istana Bunuh siapa saja orang luar yang berani datang mendekati tempat ini Selain itu perintahkan seratus anak buahmu untuk meniup badai ke arah delapan penjuru angin kawasan Laut Utara Sekarang juga Jin bernama Du Marawana membungkuk tiga kali Ucapan Seri Paduka Ratu, aku dengar Perintah segera aku lakukan Jin Durnarawana mohon diri us sosok tinggi besar berbulu menyeramkan itu berubah menjadi asap kuning lalu lenyap dari pemandangan Pada saat di ruangan itu hanya tinggal Ratu Laut Utara berdua dengan purnama Tiba-tiba satu cahaya biru menyambar lalu teang Dulang perak di atas meja hancur berantakan Kurang ajar Orang-orang Laut Selatan telah mulai menyerang Teriak Ratu Laut Utara marah Dia cepat pegang lengan Puma Dan usapkan tangan kiri ke dada di mana tersimpan batu mustika angin laut kencana biru Keduanya serta merta melesat keluar dari dalam ruangan Begitu menyembul di permukaan Laut Ratu Laut Utara berkata Ingat kau harus membunuh Ratu Duyung Aku menghadapi pendekar 212 Wirosa Bleng Kau mengerti saya mengerti Ratu, jawab purnama Bila urusan ini selesai, seperti yang aku janjikan kau akan ku jadikan wakilku Terima kasih Ratu, kata Pumama pula yang sampai saat itu masih berada di bawah pengaruh ilmu penyejuk jiwa pemikat hati Astaga, ada apa Ratu apakah kau merasakan air laut tiba-tiba berubah dingin seperti es ucap Ratu Laut Utara Ini pasti pekerjaan pemuda bernama Bujang Gila Tapak Sakti itu Ratu, kita harus segera keluar dari dalam laut sebelum tubuh kita menjadi beku Ratu Laut Utara cepat mengusap dada Batu mustika di dalam tubuhnya bersinar terang Uut, uut seperti anak panah lapas dari busurnya dua perempuan cantik itu melesat ke arah pantai utara tanah Jawa 12 pendekar 212 Wirosa Bleng duduk bersilah di atas pasir Ombak bergulung dan memecah di pantai tiada henti Angin laut bertiup dingin Keadaan masih gelap Sesuai petunjuknya Iroh Rokidul yang diterima Ratu Duyung melalui sama di dia siap untuk meraga sukma dan selanjutnya masuk ke dalam istana bawah laut Ratu Laut Utara Entan, aku sudah siap Wiroh memberitahu Ratu Duyung Wiroh, tunggu dulu Ada sesuatu yang tidak wajar jawab Ratu Duyung Gadis bermata biru ini menatap ke arah timur Saat ini seharusnya Fajar sudah menyingsing Namun ada satu kekuatan menutupi udara di kawasan sebelah timur Aku mendengar sesuatu Seperti suara puluhan seruling ditiup secara berbarengan Datangnya dari berbagai penjuru Aku mendengar suara meneru Dasyat sekali, kata Wiroh Entan, lihat ke tangah laut Ombak bergemuruh menjulang tinggi Deruangin semakin kencang Hujan mulai turun Sebentar lagi akan turun badai hebat Tapi aku rasa ini bukan badai kemauan alam Ada satu kekuatan dasyat dari dayam laut memaksakan kehendak Saat itu Ratu Duyung telah mengeluarkan cermin sakti Dan memperhatikan permukaan cermin Hai, apa yang terjadi? Cerminku membentuk titik buta Ratu Duyung Berseru kaget apa maksudmu Intan tanya Wiroh Seraya menarik tangan kanan Ratu Duyung Mendekatkan cermin ke arahnya Murid sento gendeng melihat betapa cermin sakti itu Kini terlihat hitam kelam Ada kekuatan dasyat mencekal ilmu kesaktianmu Mungkin ini pembalasan musuh setelah kau menghancurkan peralatan peliat jauh milik Ratu Laut Utara Ucap Wiroh lalu kerahkan tenaga dalam ketangan yang memegang lengan si gadis Maksudnya untuk bantu mengembalikan kekuatan dan kesaktian cermin Jangan teriak Ratu Duyung Cermin ini bisa wancur Sebaiknya kau segera menerapkan ilmu meraga sukma Tidak menunggu lebih lama Wiroh cepat lakukan apa yang dikatakan Ratu Duyung Dia kembali duduk bersela di tanah Dua tangan disilang di atas dada Metode pejam pikiran dikosongkan Setelah mengucap Bismillahirrohmanirrohim Tiga kali Wiroh susul dengan ucapan meraga sukma Juga tiga kali Sekejap kemudian tubuh kasar pendekar 212 Wiro Sableng diam membatu dan pancarkan cahaya bini Dari tubuh itu kemudian membayang keluar satu sosok samar Langsung melesat ke dalam laut Di saat bersamaan hujan lebat mencurah turun Laut seperti hendak terbongkar Ombak membubung tinggi ke udara Lalu bergulung ganas ke pantai Memporak-porandakan segala apa yang menghalangi Angin bertiup menderu mengerikan Membongkar pasir sepanjang pantai Dan menerbangkannya ke udara Membuat keadaan menjadi gelap Sementara Seng Surya masih belum muncul Raga kasar pendekar 212 Masih terduduk bersilah Seolah menyatu dengan bumi Hingga tidak bergembing dari kedudukannya badai setan Seseorang berteriak di kejauhan Sewaktu Sukmawiro molesnek ke dalam laut utara Ratu duyung segera menyusui melompat Namun gerakannya tertahan ketika beberapa tombak di samping kanan Dia melihat dua perempuan melesat Laksana terbang di permukaan laut Menembus amukan gelombang dan nerubadai angin Serta tebaran pasir pantai Keduanya mengenakan pakaian biru Walau cuma sekelebatan Namun Ratu duyung masih sempat mengenali Perempuan di ujung kanan adalah Musuh bebu yutan Ratu Agung Nyai Roro Kidul Yaitu Ratu Laut Utara Yang membuat Ratu duyung terkejut Bukan kepalang adalah ketika mengenali Perempuan di samping Ratu Laut Utara Purnama Gadis darilah tanah silam Keduanya melesat ke arah sosok wirung Yang masih duduk bersilah di pasir pantai Luar biasa aneh Bagaimana purnama bisa bersama dengan Ratu Laut Utara? Mereka punya hubungan apa? Sejak kapan sesaat Ratu duyung menjadi bingung? Apakah ia akan meneruskan mengikuti wirung masuk ke dalam laut Atau mengurungkan niat? Terlebih ketika dia melihat di tangan kanan Ratu Laut Utara Ada sebuah benda kuning sepanjang tiga jengkal berujung runcing Bambu kuning pencekal ilmu meraga sukma ucap Ratu duyung dengan suara bergetar Dia tahu apa yang hendak dilakukan Ratu Laut Utara Secepat kilat gagis bermata biru ini melesat menghadang untuk melindungi Raga Pendekar 212 Namun terlambat Ratu Laut Utara sampai lebih dulu ke tempat sosok wirung duduk bersilah Keraas Ratu duyung terpakik Bambu kuning di tangan kanan ditusukan Ratu Laut Utara ke leher wirung Masuk di leher kiri, tembus ke leher kanan Anehnya tidak ada darah mengucur Tidak ada jerit kesakitan keluar dari mulut seng pendekar Namun kejapan itu juga laksana kehilangan bobot Sambaran angin dasyat membuat sosok wirung terpental ke arah laut Selagi melayang di udara gulungan ombak besar datang menerpa Hingga tubuh seng pendekar kembali terpental Berguling di pasir pantai dan terkapar di depan satu gundukan batu Wiro teriak Ratu duyung seraya mengejar Namun sebelum sempat mencapai Wiro Ratu Laut Utara telah lebih dulu menyambar tubuh pendekar 212 dan berkelebat ke arah timur Perempuan jahat Jangan harap kau bisa lari teriak Ratu duyung dan cepat mengejar Namun mendadak berkelebat seseorang, menghadang Sepasang mace biru Ratu duyung membeliak tak percaya melihat siapa yang berdiri di hadapannya sambil sunggingkan senyum mengejek Pumama sahabatku Aku tidak bisa percaya Kau bergabung dengan orang-orang Laut Utara Kau menjadi kaki tangan Ratu Laut Utara Ucap Ratu duyung dengan suara bergetar Aku tidak melihat ada salahnya kau bergabung dengan orang-orang Laut Selatan Lalu apakah ada salahnya kalau aku bergabung dengan orang-orang Laut Utara Gila apa yang terjadi dengan dirimu Kau mengkhianati para sahabat Kau mengkhianati Wiro Teriak Ratu duyung marah sekali Aku mungkin mengkhianati kalian tapi aku tidak mengkhianati Wiro Dia akan segera menjadi pimpinan kami di Kerajaan Laut Utara Rahang Ratu duyung menggembung Bola matanya yang biru laksana dikobari api Apa yang terjadi dengan gadis alam gaip ini? Dia tidak seperti dirinya Ratu duyung membatin Purnama kau sadar apa yang kau perbuat tanya Ratu duyung Jawaban Purnama justru mengejutkan Ratu duyung aku diberi wawenang untuk membunuhmu Aku memberi kesempatan padamu Pergilah sebelum hal itu aku lakukan mati di tanganmu Siapa takut Ratu duyung hilang sabarnya? Sebelum dirinya diserang dan dicelakai lebih baik dia agar bertinggak Dua perempuan cantik itu serta merta terlibat dalam pertarungan hebat Tiga jurus berlalu cepat tanpa masing-masing mampu mendesak apalagi memukul lawan Purnama melompat mundur Bahu digoyang, mulut meniup Saat itu juga dari tubuhnya melesat cahaya biru bergemerlap Cahaya ini dengan cepat menebar menelikung tubuh Ratu duyung Inilah serangan yang disebut menahan raga menyerap tenaga Dengan ilmu ini Purnama bermaksud membuat Ratu duyung lemas tak berdaya baru dihabisi Diserang begitu rupa Ratu duyung tak tinggal diam Dengan cepat gadis bermata biru ini gerakan tangan kanan disapukan dari kiri ke kanan Selarik sinar biru pekat menduru membentuk kipas Inilah pukulan genta biru menatap langit Di kejauhan terdengar suara genta bergema Sesaat kemudian terdengar dentuman keras begitu dua sinar pukulan yang saling dilepas Dua gadis cantik bertabrakan di udara Ratu duyung terpeki kaget ketika dapatkan dirinya terhuyung ke belakang Dan nyaris jatuh duduk di tanah kalau dia tidak cepat imbangi badan Di depannya Purnama terjengkang di pasir, masih bisa tersenyum walau wajahnya tampak pucat Aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan tenaga dalam setingkat di atasku, membatin Purnama Tiupan badai yang semakin kencang membuat tubuh dua gadis bergoyang-goyang Purnama, bagaimanapun kau adalah sahabatku Jika kau tidak mau sadar aku terpaksa menurunkan tangan keras padamu Purnama tertawa panjang mendengar kata-kata Ratu duyung Jangan membalik kenyataan Aku yang tadi telah lebih dulu bersedia mengampuni selembar nyawamu Ternyata kau keras kepala Sekarang aku tidak punya belas kasihan lagi terhadapmu Aku hanya akan ikut bersedih jika kelaku wiro meratapi kematianmu selesai keluarkan ucapan Purnama berteriak keras Dua telapak tangan saling dirapatkan lalu diangkat sampai di atas kening Ketika dua telapak tangan saling diputar, tiba-tiba Sot Sosok Purnama melesat ke bawah, masuk ke dalam tanah sampai sebatas bau Ternyata gadis darilah tanah silam ini telah mengeluarkan ilmu yang disebut menyusup bumi menghancur bala Ilmu kesatiaan ini memungkinkannya menyerap sedalam tiga lapis bumi kandungan kekuatan tenaga dalam luar biasa hebat Dua tangan ditepuk Set! Sosok Purnama melesat keluar dari dalam tanah Dengan mengandalkan kekuatan dan kesaktian yang telah berlipat ganda Purnama menendang ke arah Ratu Duyung sambil melepas pukulan kutuk alam gep lapis ketujuh Jangankan manusia biasa Makhluk alam roh saja bisa hancur tercabik-cabik oleh pukulan ini sebagaimana yang kejadian dengan Nyaib Tumbal Jiwo Sinar biru angker berkiblat menghidikan Tadinya Ratu Duyung masih belum percaya kalau Purnama benar-benar punya niat membunuhnya Namun melihat serangan yang dilancarkan Purnama yang diketahuinya adalah salah satu serangan maut paling ganas yang sulit dicari bandingnya dalam merimba perselatan Ratu Duyung segera pukulkan dua tangan secara menyilang ke depan Bersamaan dengan itu sepasang matanya membesar lalu dikedipkan Empat larik sinar biru mengeru Dua melesat dari sepasang mata Dua keluar dari dua ujung tangan Bum Bum belaar Belaar dua jeritan keras mengema di udara namun serta merta lenyap di telan deru badai Purnama terkapar di pasir, tak sanggup bergerak Ada garis hangus bersilang di dada pakaian dan juga di keningnya Dan mulutnya keluar suara Rangan tubuh menggeliat lalu berusaha bangkit namun jatuh terduduk Mete membeia badan lemas Sejarak tujuh langkah dari tempat Purnama berada Ratu Duyung terduduk bersimpuh di pasir Walau wajah tampak segar namun darah mengucur dari telinga, hidung serta mulut tiba-tiba gadis ini berteriak keras Tubuhnya melesat sejajar di atas pasir Tangan kanan membentuk tinju diarahkan ke depan Sesaat lagi pukulan genta laut selatan yang dilepaskan Ratu Duyung akan mendarat dan menghancurkan kepala Purnama Tiba-tiba dua orang berkelebat di bawah deru badai dan tebaran pasir Salah seorang berteriak Tahan serangan Jangan pukul Ratu Duyung merasa ada yang mencekal tangan kanannya lalu tubuhnya didorong hingga terguling di pasir Pukulan genta laut selatan yang tadi dilepaskan menghantam udara kosong, membuat tebaran pasir berpijar merah Di tempat lain Purnama merasakan dua totokan melanda pangkal leharnya Tubuhnya serta merta memancarkan cahaya biru pelindung diri namun terlambat Dua totokan lagi mendarat di punggung Gadis alam gaib ini melosoh ke pasir Tubuh tak mampu bergerak Mulut masih bisa bersuara dan mata masih sanggup melihat serta mengenali Nek, satu totokan lagi bersarang di ubun-ubun Purnama Kali ini membuat dia tidak ingat apa-apa lagi Nenek kembaran ketiga Kau jaga Ratu Duyung Aku akan mengejar Ratu Laut Utara Dia menculik wiru aku juga melihat ada bayangan batu mustika sakti di dadanya orang yang bergerak Berada di samping Ratu Duyung yang ternyata adalah Nyeroro Manggut berteriak pada nenek satunya yakni kembaran ketiga yang sepuh kembar tilu Nyeroro Manggutka saja yang menolongnya Kau lebih tahu daripada aku Biar aku yang mengejar Ratu Laut Utara Kata nenek kembaran ketiga lalu Tanpa menunggu lagi dia berkelebat ke arah timur Ke arah lenyapnya Ratu Laut Utara yang memboyong pendekar 212 Di pantai selatan Pulau Karimun Jawa Bujang gila tapak sakti masuk ke dalam laut sampai sebahu Koplah hitam dibenamkan dalam-dalam agar tidak diterbangkan tiupan angin badai Di belakangnya bida dari angin timur berdiri sambil tempelkan dua telapak tangan ke punggung si gendut Memberi tambahan aliran tenaga dalam Asap kebuah luar biasa dingin mengepul keluar dari telinga Hidung dan mulut si gendut hawa dingin yang keluar dari dalam tubuh pemuda sakti meneru dasyat Bukan saja menahan terpaan badai tapi sekaligus mengalir masuk ke dalam laut Mencapai dasar samudera tempat terletaknya istana bawah Laut Ratu Laut Utara Bangunan istana laksana dipendam dalam gumpalan es gundukan-gundukan putih menyerupai salju menggumpal di mana-mana Siapapun makhluk yang ada di dalam istana kalau tidak sanggup melawan hawa dingin akan menemui kematian Jika tidak segera selamatkan diri naik ke atas permukaan laut puluhan pengawar dan pelayan Lelaki dan perempuan berlesatan ke atas mencari selamat Banyak di antara mereka menemui ajal secara mengenaskan Makhluk jindur narawana yang duduk berjaga-jaga di atas salah satu dari tiga menara istana mulai gelisah Dia tahu saat itu hanya dia sendirian berada di kawasan istana Kegelisahannya bukan saja disebabkan oleh hawa dingin yang sudah mencucuk masuk ke dalam tubuhnya Tapi juga karena di atas sana dia tidak lagi mendengar suara tiupan seratus anak buahnya yang diperintahkan untuk menciptakan badai Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa air laut berubah sangat dingin? Apa yang terjadi dengan seratus anak buah ku jin bertubuh tinggi besar dan bertampang angker ini berpikir Ketika hawa dingin semakin hebat dumarawana segera melesat ke atas Begitu sampai di udara terbuka jin ini tersentak kaget dia tidak melihat seorang pun dari setian banyak anak buahnya Yang tampak puluhan benda putih mengapung di permukaan laut Badai masih berkecamuk tapi tidak sehebat sebelumnya Penuh curiga durnarawana dekati satu dari setian banyak benda putih Dia merabat rasa dingin Tangan kanan digerakan memukul Berakat benda putih hancur berantakan lalu leleh masuk ke dalam air laut Ternyata benda putih itu adalah lapisan es yang membungkus tubuh anak buahnya Jin bertubuh seukuran manusia Berkepala botak bermata merah dan bermulut lebar Begitu lapisan es tanggal jin ini menggeliat Keluarkan suara mengerang lalu semburkan cairan merah Sesaat kemudian sosoknya lenyap dalam kegelapan Kurang ajari ada orang pandai membunuh peliharaanku Dumarawana bertindak cepat semua benda putih yang mengapung di permukaan laut dihancurkan Dari seratus anak buahnya hanya enam puluh dua orang yang masih hidup Kalian semua lekas menghilang Lakukan tiupan badai dari alam gaib Aku akan mencari jahanam yang telah membunuh kawan-kawan kailan Mendengar ucapan pimpinan mereka Enam puluh dua jin keluarkan sahutan berupa suara seperti anjing meraung Lalu tubuh mereka serta merta lenyap Tak lama kemudian badai yang tadi mulai agak meredah Kini kembali meneru namun tidak sedasyat kejadian sebelumnya Tiga matu jin durna rawana memandang menembus gelap Berusaha mencari sumber bencana yang telah membunuh Tiga puluh delapan anak buahnya Tiba-tiba satu bayangan putih melesat yang muncul Ternyata adalah Datuk Api Batu Neraka menggendong seorang gadis cantik yang dikenalnya bernama Ningka Meswari Seng Datuk mengenakan sepasang terompah lebar yang membuat dia mampu berdiri dan melesat di atas air laut Jin durna rawana Lekas kembali ke istana Datuk Api Batu Neraka memerintah Jin durna rawana sebenarnya tidak begitu suka terhadap Seng Datuk Apalagi di perintah seperti itu Selain itu dia sejak lama tertarik pada Ningka Meswari merasa cemburu Melihat Seng Datuk menggendong tubuh si gadis di dalam istana Kerajaan Laut Utara Sebenarnya Ningka Meswari adalah juga kekasih gelap dan mesum nyuncup Jenga yang diketahui hanya punya selera sesama jenis Datuk, ada yang tidak beres di atas sini Urusan di permukaan Laut Utara adalah tanggung jawabku Aku bilang kau kembali ke istana harap segera kau lakukan bentak Datuk bermulut iebar Suaranya mengema di antara deru badai 38 anak buahku menemui kematian lapak itu menjadi tanggung jawabmu teriak Jin durna rawana Istana lebih penting dari anak buahmu Pendekar 212 sudah meraga sukma dan saat ini tengah menyusup menuju istana Di mana Ratu Laut Utara tanya Jin durna rawana di mana Seri Paduka Ratu berada bukan urusanmu Lakukan apa yang aku katakan atau aku akan minta Seri Paduka Ratu mengirimmu ke dasar samudera Laut Utara lapis ketiga Datuk keparat Satu ketika aku akan membuat perhitungan denganmu Akanku robek mulutmu sampai ke belakang kepala maki Jin durna rawana lalu berbalik dan melesat masuk ke dalam laut Tak selang berapa lama Datuk Api Batu Neraka telah sampai di pantai selatan Pulau Karnemun Jawa Dia memilih satu tempat ketinggian agar dapat melihat jelas keadaan di pantai Walau saat itu badai membuncah dan Seng Surya belum muncul Seng Datuk dapat melihat dua orang berada dalam laut Jarak mereka hanya terpisah sekitar 20 langkah Bujang gila tapak sakti dan bida dari angin timur Ucap Datuk Api Batu Neraka perlahan-lahan dia turunkan Mingka Mesuari ke tanah Kita masih punya sedikit waktu Mingka Mesuari, apakah suka kamu bercinta sekarang tiba-tiba Seng Datuk berucap Si gadis mengusap janggut si kakek Datuk, aku lebih suka menjalankan tugas lebih dulu Kalau sampai ketahuan Surya Paduka Ratu kita berbuat lalai Kita semua bisa celaka Aku senang mendengar ucapanmu yang penuh tanggung jawab itu Sekarang pergilah Lakukan apa yang aku katakan Tapi awas, jangan membuat aku jadi cemburu Begitu tubuh si gendut itu panas Kelojotan kau letas kembali ke sini Aku akan menyambung pekerjaanmu Sebentar lagi Surya Paduka Ratu akan muncul lu untuk menantang dan memancing gadis bernama Bida dari Angin Timur itu Sebelum pergi coba aku periksa dulu tabung yang kau bawa Mingka Mesuari, gadis cantik yang jadi salah satu pembantu Ratu Laut Utara Serahkan sebuah tabung bambu yang tergantung di hinggangnya Datuk Api Batu Neraka membuka kain tebal penutup tabung lalu memperhatikan Dalam kegelapan dia masih bisa melihat tujuh ekor kalajengkin biru bergerak-gerak di dalam tabung bambu Tamat Apakah batu mustika angin laut kencana biru berhasil diambil kembali dari tangan Ratu Laut Utara? Apakah bujang di latapak sakti mampu menyelamatkan diri dari bahaya besar yang mengancamnya? Bagaimana pula riwayat nyirep nomantil yang dibawa oleh manusia paku untuk dinikai? Sanggupkah pendekar 212 Wiro Sableng masuk kembali ke dalam raganya yang telah ditancapi bambu kuning oleh Ratu Laut Utara? Ikuti serial Wiro Sableng berikutnya, Cinta Tiga Ratu